Di langit, lapisan awan tebal seketika menjadi tipis. Seolah-olah penghinaan Su Fang terhadap kesengsaraan surgawi telah membuat marah kesengsaraan surgawi, dan ia sedang mempersiapkan pukulan terakhir untuk membunuh orang yang berani tidak menghormati kesengsaraan surgawi. Retakan, sembilan sambaran petir dan guntur merobek awan kesusahan. Kesengsaraan itu seperti sembilan ular petir, dan mereka berkumpul untuk membentuk ular piton petir ganas sepanjang 200 kaki. Api berkobar dengan ganas, dan ia menerus saat turun ke atas air yang korosif. Akhirnya, kesengsaraan petir tidak hanya berisi kehendak hukuman petir yang mengejutkan dan aura destruktif, ruang waktu dalam jarak ribuan mil membentuk belenggu pada saat ini, seolah-olah menolak Su Fang, tidak membiarkannya ada. Su Fang meletus dengan untayan kekuatan ilahi elemen api saat dia melangkah selangkah demi selangkah di udara, dan dia melelekan dan menghancurkan belenggu di sekitarnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura bangga dan pantang menyerah, dan membuat semua orang yang menyaksikan pemandangan ini merasa kagum. Apa yang dimaksud dengan ahli? Melawan surga, pantang menyerah dan pantang menyerah, ini adalah ahli sejati. Ledakan, 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 piton petir menyerang dengan panik, dan meledak dengan aura elemen guntur yang mengguncang dunia. Petir dan guntur menyelimuti tubuh Su Fang. Gelombang tawa gembira datang dari kesengsaraan petir. Dalam kesengsaraan petir yang menakutkan yang dapat membunuh dewa dunia di bawah tiga alam Dao, Su Fang berkeliaran dengan bebas, dan dia gila dan sombong. Energi kesengsaraan petir yang dahsyat melonjak ke dalam tubuhnya, dan Su Fang melepaskan kekuatan Yin dan Yang. Energi kesengsaraan petir menjadi patuh, dan berubah menjadi kekuatan Yang yang kuat, dan memasuki roda Yin yang Dao untuk menyerang yang meridian ke-29. Melihat Yang meridian ke-29 akan segera lahir. Lingkungan sekitar menjadi tenang. Energi kesengsaraan petir telah diserap oleh tubuhnya, dan digunakan untuk menyerang Yang meridian, dan telah dikonsumsi seluruhnya. Su Fang mendarat di pegunungan, dan aura kedamaian turun dari awan kesusahan di langit, menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya menerima benturan dan benturan, dan seluruh tubuhnya berdarah. Kotoran di placenta keluar dari dalam tubuhnya, dan tercium bau busuk. Setelah dampaknya, semuanya menjadi tenang. Dalam sekejap, Su Fang merasa bahwa dia telah menyatu dengan ruang di sekitarnya, dan ada semacam kerjasama antara tubuh dan sifatnya. Itu tidak sedalam alam abadi misterius, juga tidak halus dan sulit untuk disentuh seperti alam abadi surgawi, dan itu adalah kendali sejati. Sejak saat itu, Su Fang melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Alam abadi. Di bintang-bintang, dia bisa mengendalikan ruang hampa dalam jarak ribuan mil. Dia bahkan bisa menciptakan ruang kosong yang bisa dia kendalikan. Setelah melangkah ke alam abadi duniawi, Su Fang merasa bahwa perubahan di dalam dan di luar tubuhnya sangat menggemparkan. Saat dia hendak melihat dan menstabilkan kondisinya. Suara mendesing. Dua sosok terbang di udara. Orang-orang dari Istana Kaisar Ning. Dari aura mereka, Su Fang menentukan identitas mereka dan mengangkat alisnya. Selusin petani yang menjaga daerah itu bergegas maju dan menghalangi jalan mereka. Mereka adalah dua penguasa Istana Kaisar Ning yang menjaga tempat ekstrim air korosif. Mereka datang ke sini untuk mengundang Su Fang bergabung dengan mereka. Mereka tidak menyangka Su Fang memiliki begitu banyak guru di sekelilingnya. Lebih dari selusin master di tingkat junior elders, yang merupakan kekuatan yang sangat kuat. Mereka menilai bahwa Su Fang bukanlah seorang kultifator nakal, tetapi seorang murid dari kekuatan besar. Mereka terkejut, tetapi ketika memikirkan identitas mereka, mereka menunjukkan kesombongan mereka. Mereka memandang Su Fang di gunung dan bertanya dengan keras, Sobat, dari mana asalmu? Su Fang menjawab dengan acuh tak acuh, Saya seorang kultifator nakal yang tidak tergabung dalam sekte manapun. Apa masalahnya? Melihat ketidakpedulian Su Fang, tetua Istana Kaisar Ning merasa kesal. Dia berkata dengan dingin, tempat ekstrim air korosif berada di bawah kendali Istana Kaisar Ning. Karena Anda sedang mengalami kesengsaraan di sini, tentu saja kami harus datang dan melihatnya. Kapan tempat ekstrim air korosif berada di bawah kendali Istana Kaisar Ning? Su Fang terkejut, kebuntuan air herba sangat terpencil, dan terdapat Istana Sembilan Bintang Langit di antara kebuntuan air herba dan Istana Kaisar Ning. Bagaimana kebuntuan air herba bisa berada di bawah kendali Istana Kaisar Ning? Tempat ekstrim air korosif bukanlah apa-apa. Tidak akan lama lagi dunia makrosianau, dunia makroyuanlu, dan bahkan alam abadi ini akan berada di bawah kendali Istana Kaisar Ning. Kata sesepuh dengan bangga. Pria parubaya itu berkata dengan anggun, saya bertanggung jawab atas tempat ekstrim air korosif. Melihat kekuatan besar Anda, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Istana Kaisar Ning. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun, dan saya tidak tertarik dengan Istana Kaisar Ning. Silakan lanjutkan. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Dia baru saja mencapai alam dunia abadi, jadi suasana hatinya sedang baik. Meskipun budidaya pria parubaya telah mencapai alam dunia abadi, dia juga seorang master. Namun, Su Fang sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia bahkan tidak tertarik untuk bertarung dengannya. Nada suara orang tua itu tiba-tiba menjadi menakjubkan. Kamu berani menolak niat baik Istana Kaisar Ning. Anda sebaiknya memikirkannya baik-baik. Kekuatanmu luar biasa. Selama Anda bergabung dengan Istana Kaisar Ning, Anda akan menikmati perlakuan terbaik. Jika tidak, Su Fang tiba-tiba melihat kekejauhan dan mengangkat alisnya. Matanya penuh kejutan. Ternyata, Master Luan memimpin para penggarap Istana Bintang melintasi langit dan merasakan kemampuan pemenuhan hebat Su Fang. Wajar jika dia terkejut melihat seorang kenalan Istana Bintang di air korosif. Wang Yuzhen juga ada di sana. Wanita ini cerdas dan jujur. Dia adalah salah satu dari sedikit teman Su Fang di Konstelasi Sembilan Surga. Di Benteng Demon Daun, Su Fang menyaksikan tubuh Wang Yuxian dimakan oleh teknik penanaman klan iblis. Dia berjanji pada Wang Yuxian bahwa dia akan mengusirnya dan menjaga adiknya. Dia juga bersiap mencari kesempatan pergi ke Star Palace untuk menemukannya. Tanpa diduga, dia bertemu dengannya di sini, yang membuat Su Fang sangat bahagia. Tuan Luan, air korosif sekarang menjadi wilayah Istana Kaisar Ning. Bukankah Anda masuk ke dalam jebakan dengan berlari ke sini? Suara agung terdengar. Lalu seorang pria berjubah putih muncul di langit. Auranya sangat halus, tetapi dia memiliki aura yang sangat mendominasi. Budidayanya telah mencapai alam-enam alam dunia abadi. Di Istana Kaisar Ning, ada banyak master. Di belakang pria berjubah putih itu, ada lebih dari selusin orang. Selain penguasa Istana Kaisar Ning, Yuan Yifang dan murid Istana Bintang lainnya juga ada di antara mereka. Mendengar suara pria berjubah putih, master Luan dan para penggarap Istana Bintang lainnya tiba-tiba panik dan bergegas dengan ceroboh. Pria berjubah putih dari Istana Kaisar Ning mengikuti mereka tanpa tergesa-gesa, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Itu adalah penguasa Manshen. Dia mengejar para penggarap konstelasi sembilan surga. Kedua tuan dari Istana Kaisar Ning segera meninggalkan Su Fang dan pergi untuk menghentikan para penggarap Istana Bintang. Rumah Kaisar Ning mengejar para penggarap Istana Bintang di depan umum. Tampaknya situasi di alam abadi telah banyak berubah selama bertahun-tahun saya berada di kandang pemakaman dewa. Master Luan adalah seorang tetua dari tanah rahasia pemurnian senjata. Dia terkenal di alam abadi terdekat dan memiliki status tinggi di Istana Bintang. Bahkan pemimpin Star Palace sangat menghormatinya. Saat ini, dia dikejar oleh penguasa Istana Kaisar Ning. Jelas sekali, ada perubahan besar di Star Palace. Su Fang segera meninggalkan gunung dan terbang ke angkasa. Bantu kami. Dengan para pengejar di belakang dan rintangan di depan, para penggarap Istana Bintang benar-benar putus asa. Melihat Su Fang, Wang Yuzhen langsung berteriak minta tolong seolah sedang mencari penyelamat. Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Istana Kaisar Ning. Jika Anda tidak ingin mati, turunlah ke sana dan tunggu. Setelah kami berurusan dengan orang-orang di Star Palace, kami akan berurusan dengan Anda. Pria parubaya dari Istana Kaisar Ning berteriak dengan dingin. Dengan kemunculan para penguasa Istana Kaisar Ning, dia menjadi sombong. Dia Su Fang, Yuan Yifang, yang berada di belakang pria berbaju putih, sekilas mengenali Su Fang. Dia berteriak kaget seolah-olah dia melihat hantu. Ya, aku Su Fang. Begitu dia selesai berbicara, Su Fang mengeluarkan dua tanda. Mereka meledak dan berubah menjadi dua awan asap beracun, menutupi dua tuan dari Istana Kaisar Ning. Saat ini, kekuatan Gou sangat luar biasa. Dia bahkan bisa membunuh Kaisar Langit. Seberapa mengerikan kah rune beracun yang dibuat dengan racun iblisnya. Dengan dua jeritan melengking berturut-turut, tubuh lelaki parubaya dan lelaki tua itu dengan cepat terkorosi menjadi darah. Mereka berubah menjadi dua kerangkah hitam dan jatuh ke tanah. Master Luan dan para penggarap Istana Bintang lainnya semuanya terkejut. Mereka juga telah mendengar bahwa Su Fang telah mengalahkan para ahli dari alam abadi Tian Dao, Istana Kaisar Ning, dan alam abadi Qin besar di kandang penguburan dewa. Namun, mereka mengira Su Fang mengandalkan harta Dao yang luar biasa dan para ahli di bawahnya. Tiba-tiba, pada saat ini, dia membunuh dua tuan dari Istana Kaisar Ning dengan mudah. Tingkat budidaya pria parubaya itu bahkan lebih tinggi daripada tingkat budidaya guru Luan. Selain kaget, semua orang juga terkejut. Karena Su Fang bersedia membantu, mereka akhirnya lolos dari kematian. Mereka diselamatkan. Pergi. Pria berjubah putih dari Istana Kaisar Ning, yang seperti seorang dominator, sangat ketakutan. Dia berbalik dan hendak menerobos langit. Karena kamu di sini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Begitu suara penuh niat membunuh keluar, sesosok tubuh muncul seperti kilat dan meraih ke arah pria berjubah putih itu. Kekuatan belenggu yang aneh dan menakutkan menyelimuti tubuh pria berjubah putih itu. Seolah-olah seluruh ruang waktu ini telah dikunci. Ahli tingkat Grand Elder yang kuat ini seperti ayam lemah di depan monster iblis ini. Dia langsung dicengkeram lehernya, tidak bisa menahan sama sekali. Di alam keabadian, setiap langkah bagaikan celah yang sangat besar. Kesenjangan antara kaisar abadi dan alam abadi seperti kesenjangan antara raksasa dan bayi. Kesenjangannya terlalu besar. Tuan lainnya dari Istana Kaisar Ning dan Yuan Yi Fang melarikan diri ke segala arah. Beraninya kamu tidak mematuhi perintahku. Kata roh primordial kedua Su Fang dengan suara dingin. Kemudian, energi pedang ilusi keluar dari mata monster abadi dan iblis. Seketika, monster abadi dan iblis itu jatuh ke tanah seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Sepuluh atau lebih tetua junior di belakang Su Fang terbang dan menangkap mereka semua. Semua orang dari Star Palace terkejut sekali lagi. Su Fang menangkupkan tinjunya pada guru Luan dan Qiu Ran Zheng dan berkata dengan sopan, Salam, guru Luan dan penatua Qiu. Tuan Luan dan yang lainnya buru-buru membalas salam itu. Para murid sangat gugup hingga mereka tidak bisa bernafas. Adapun King Kui, murid jenius nomor satu di tanah rahasia pemurnian harta karun, dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Sudah berapa tahun? Murid yang dulunya berada di bawah, murid keluarga Huang Fu yang diintimidasi dan dipermalukan sepanjang hari, kini telah menjadi guru tak tertandingi dengan kekuatan besar. Semua orang merasa sulit untuk percaya. Rasanya seperti mimpi. Su Fang memandang Wang Yuzhen dan tersenyum, Kakak senior Wang Yuzhen, kamu selalu memanggilku kakak setiap kali kita bertemu. Mengapa kamu tidak mengenaliku hari ini? Bagaimana kabar bisnismu hari ini? Anda menghasilkan banyak uang setiap hari, bukan? Wang Yuzhen tersipu dan membungkuk pada Su Fang dengan sopan, Wang Yuzhen memberi salam pada Tuan Su Fang. Su Fang melambaikan tangannya dan berkata, Meskipun aku bukan Huang Fu Sao Ying seperti dulu, aku selalu memperlakukanmu sebagai teman. Jika teman masih seperti ini, kita bahkan tidak bisa berteman. Wang Yuzhen sangat pintar. Dia berkata dengan tidak sopan, kamu sudah menjadi tuan yang tiada taranya sekarang, tapi aku seperti anjing liar. Bagaimana mungkin aku tidak menghormati? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku menjelatmu sehingga aku bisa mengikuti jejakmu? Batuk. Su Fang terbatuk beberapa kali. Wang Yuzhen yang familiar telah kembali lagi. Baru pada saat itulah Tuan Luan dan yang lainnya memahami bahwa Su Fang telah menyelamatkan mereka karena Wang Yuzhen. Beberapa dari mereka tidak bisa tidak bersuka cita. 1302. Yuan Yifang, kamu adalah bajingan tak tahu malu yang menghianati sekte ini. Tuan Luan memarahinya dengan marah dan kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan wajah pucat. Yuan Yifang gemetar dan memohon belas kasihan, Su Fang, karena kita berasal dari sekte yang sama, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia menjadi budakmu dan memurnikan harta untukmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi budakku. Bunuh dia, Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Junior yang mengendalikan sisi Yuan Yi menghancurkan kepalanya hingga menjadi bubur dengan serangan telapak tangan. Tiga murid wilayah rahasia pemurnian harta karun lainnya yang mengikuti Yuan Yifang juga dieksekusi. Su Fang begitu kejam dan tegas sehingga guru Luan dan praktisi istana bintang lainnya terkejut. Beberapa murid wilayah rahasia pemurnian harta karun yang mengejek dan bahkan menindas Su Fang merasa ketakutan. Mereka takut Su Fang akan menyelesaikan masalah dengan mereka dan berakhir seperti Yuan Yifang. Su Fang tentu saja tidak peduli dengan masa lalu. Dia bertanya pada Tuan Luan mengapa dia dikejar oleh istana Kaisar Ning. Su Fang juga terkejut saat mendengar istana Kaisar Ning menyerang istana bintang. Tuan Luan tidak jelas tentang detailnya. Ternyata dia diundang oleh sekte meditasi Brahma untuk memurnikan harta sihir bersama orang-orang di wilayah rahasia pemurnian harta karun. Wang Yuzhen ingin mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang, jadi dia pergi bersama mereka. Dalam perjalanan kembali ke konstelasi Sembilan Surga, mereka dicegat oleh para ahli dari istana Kaisar Ning. Baru setelah itu mereka mengetahui bahwa istana bintang diserang oleh istana Kaisar Ning. Bahkan Kaisar Ning sendiri datang. Saat ini, pinggiran istana bintang telah dibersihkan. Hanya ritus tahu dari sekte tersebut yang tersisa, yang dikepung secara ketat oleh para ahli dari istana Kaisar Ning. Terima kasih kepada para ahli pengawal dari istana bintang yang bertempur sampai mati dan fakta bahwa istana Kaisar Ning ingin menangkap Tuan Luan hidup-hidup dan memintanya untuk menyempurnakan senjata untuk istana Kaisar Ning, mereka tidak membunuhnya. Jadi, Tuan Luan dan yang lainnya cukup beruntung bisa melarikan diri dan datang ke sini. Tuan Luan ingin meminta bantuan Su Fang, tetapi ketika dia memikirkan Kaisar Ning yang sangat berkuasa, bahkan jika Su Fang ingin membantu, dia tidak bisa. Jadi dia harus melepaskan gagasan itu. Istana bintang sangat kuat dan telah membentuk aliansi dengan gerbang gulir segudang langit jernih. Bahkan jika Kaisar Ketenangan datang secara pribadi, dia tidak akan mampu menghancurkan istana bintang dengan mudah. Jangan khawatir, Tuan Langit Luan. Su Fang menghiburnya. Lalu dia bertanya, kita tidak bisa kembali ke istana bintang. Kamu berencana pergi ke mana? Guru Surgawi Luan dan yang lainnya bingung. Kemana mereka bisa pergi? Wang Yuzhen berkata terus terang, aku tidak akan ke mana-mana. Aku hanya berharap bisa memeluk pahamu. Su Fang berkata, mengapa kalian semua tidak mengikuti saya untuk saat ini? Tidak akan terlambat bagi kalian semua untuk kembali ke Star Palace setelah krisis Star Palace teratasi. Guru Surgawi Luan dan yang lainnya tidak menolak. Mereka dibawa ke alam naga sejati oleh Su Fang dan menetap di puncak gunung di alam naga sejati yang penuh dengan energi spiritual. Su Fang kemudian menyimpan monster iblis abadi, selusin tetua junior, serta para ahli dari Istana Kaisar Tenang, ke dalam alam transformasi wadah. Yang dan kemudian Su Fang terbang ke konstelasi sembilan surga. Blut Jade di tubuh Luozai berkata dengan terkejut, apakah kamu akan menyelamatkan Istana Bintang karena kamu berhati lembut? Meskipun kekuatanmu secara keseluruhan sebanding dengan kekuatan Kaisar Abadi di wilayah abadi ini, tidaklah bijaksana untuk bertarung melawan Istana Kaisar Ning. Kaisar Ning adalah Kaisar Abadi yang telah terkenal selama jutaan tahun. Hati yang lembut. Di alam abadi, yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Jika Anda berhati lembut, Anda akan dimakan hidup-hidup. Aku, Su Fang, tidak akan menjadi orang baik dan mempertaruhkan nyawaku. Selain itu, apa yang telah dilakukan Istana Bintang kepadaku sehingga aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan mereka? Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini? Saya kira tidak demikian. Aotian Chanhen, Baby Huangfu, dan Immortal Changgu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, bawahan saya semakin banyak dan konsumsi saya semakin meningkat. Saya harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Ramuan langit abadi yin yang juga dibutuhkan. Yang paling kukurangi sekarang adalah pandai besi dan alkemis. Jika saya bisa menyelamatkan master seperti master Luan, bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Tentu saja, jika saya bisa merekrut beberapa ahli, itu akan bagus juga. Bukankah itu mengambil keuntungan dari situasi ini? Saya mengerti sekarang, kamu menyelamatkan tuan Luan dan pandai besi lainnya karena kamu ingin merekrut mereka. Su Fang, kamu menjadi semakin tercelah. Dan Wang Yuzhen itu, apakah kamu tertarik dengan kecantikannya dan ingin merekrutnya? Cek-cek, itu ide yang bagus. Jalur kultivasi itu membosankan. Jika Anda memiliki wanita cantik untuk menemani Anda, Anda akan bersenang-senang tanpa akhir. Tapi hati-hati jangan sampai Suan Xin mengetahuinya. Luo, kamu semakin tidak tahu malu. Saya menyelamatkan Wang Yuzhen bukan hanya karena saya memiliki hubungan baik dengannya di masa lalu, tetapi juga karena dia cerdas dan cerdik. Dia seorang pengusaha alami, dan saya dapat memanfaatkannya untuk keuntungan saya. Dia dapat membantu saya mendapatkan banyak uang dan menyelesaikan masalah sumber daya saya. Dan sekaligus menyelesaikan masalah fisiologis, kan? Eh, Su Fang hanya bisa diam. Sepertinya dia harus bergegas dan menemukan roh primordial kultivator wanita yang kuat untuk memasuki batu giyok darah untuk membantu Luo memecahkan masalah fisiologisnya. Adapun bagaimana cara mengatasinya, atau apakah bisa diselesaikan, tidak perlu dipikirkan untuk saat ini. Di alam luar dari kehampaan. Dalam perjalanan menuju konstelasi sembilan surga untuk pertama kalinya, Su Fang sangat menderita dan mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Sekarang dia telah maju ke alam abadi dunia, itu jauh lebih mudah. Dia bisa langsung melintasi area yang dulu dia susutkan. Sambil bergegas, Su Fang juga terus mengembangkan dan mengkonsolidasikan keadaan normal alam abadi dunia. Dia juga berpisah dari yang abadi dan memasuki alam naga sejati untuk mencerna hasil panen di kandang pemakaman dewa. Suara mendesing. Di dunia batin alam transformasi wadah, Su Fang sampai ke barisan tempat perisuan Xin berkultivasi. Meskipun perisuan Xin masih memiliki aura dingin, dia tidak begitu acu dibandingkan sebelumnya. Dia lebih lembut, pendiam, dan dewasa. Kesedihan di matanya juga hilang. Saat dia melihat Su Fang, dia tersenyum. Kamu berhasil menerobos. Saya telah berhasil maju ke alam abadi dunia. Apakah Anda ingin membantu saya merayakannya? Su Fang tersenyum. Perisuan Xin tentu mengerti maksud Su Fang. Lapisan merah muncul di wajahnya. Kamu adalah yang abadi. Bagaimana kamu akan melakukan kultivasi ganda? Su Fang tertawa. Kamu wanita bodoh? Apakah aku bilang aku ingin berkultivasi ganda untuk merayakannya? Saya ingin membawa Anda, nyonya, untuk memeriksa bawahan saya. Ah. Pertama, dia memindahkan alam transformasi wadah, ahli kaisar musim semi kuning, goblin besar, dan bawahan lainnya. Karena perang iblis abadi yang hebat, alam naga sejati mengalami kerusakan parah. Setelah jutaan tahun, terdapat beberapa ruang energi ekstrim di alam naga sejati. Energi dan hukumnya kacau. Untungnya, alam naga sejati sangatlah luas. Ukurannya hampir sebesar alam surgawi. Beberapa wilayahnya pun tidak jauh berbeda dengan bintang. Itu cukup bagi para ahli dan big goblin untuk hidup dan berkultivasi. Selain itu, ruang energi ekstrim tersebut adalah tanah suci bagi para pembudidaya dan goblin besar yang mengembangkan teknik dan kemampuan khusus. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah monster-monster itu. Mereka harus menunggu sampai mereka terintegrasi dengan alam naga sejati sebelum mereka dapat menekannya. Para ahli yang kuat, goblin besar, kultifator, dan komandan dipindahkan oleh Su Fang ke wilayah tengah alam naga sejati. Itu kaya akan energi dan sumber daya spiritual. Salam, Tuan. Salam, Nyonya. Tatapan Su Fang menyapu bawahannya. Untuk sesaat, dia merasa sangat bangga. Bawahan big goblin, selain kaisar bulu hijau yang pergi mencari informasi, Bailing yang sedang berkultifasi di area kacau di alam naga sejati, kaisar Vermilion, yang mulia iblis pencapai langit, kura-kura abadi, Wuling goblin, dan big goblin kuat lainnya, ada juga si Suan. Suan, Yu, Zubabi, Liao Kiman, Burung Kormoran Kelopak, Di, Sisir, Provinsi. Di antara para ahli, Drifting Snow Immortal adalah yang terkuat. Ada lebih dari 30 kaisar abadi. Mereka semua adalah ahli dari 8 kekuatan yang ditekan di menara penyegel iblis. Sisanya adalah ahli seperti Dai Yong yang telah lama mengikuti Sufang. Ada juga banyak ahli dari klan iblis. Yang terkuat adalah demon kuno yang telah bangkit. Pada akhirnya, dia tidak berhasil melarikan diri dari alam naga sejati. Kesadarannya dikendalikan oleh roh primordial kedua Yemei dan dia menjadi salah satu pakar terbaik Sufang. Kaisar iblis hijau tua masih terbelenggu di alam transformasi wadah. Dia terluka parah dan kekuatannya masih jauh dari pulih. Terlebih lagi, iblis ini licik dan kejam. Dia juga seorang blood demon, jadi sulit untuk menaklukkannya. Sufang menahannya di alam transformasi wadah dan menyiksanya perlahan. Yang terkuat secara alami adalah monster iblis abadi yang dikendalikan oleh roh primordial kedua Yemei. Yang lainnya adalah iblis rakus yang sangat besar, yang telah mencapai kekuatan tertinggi Kaisar abadi. Tuhan itu perkasa. Melihat kekuatan Sufang secara keseluruhan, banyak bawahannya yang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan Tuhan mereka akan melonjak sedemikian mengerikan. Mengetahui bahwa ini adalah dunia batin dari harta sihir spasial Sufang, yang seperti alam abadi yang bergerak, dan bahwa mereka akan tinggal dan berkultivasi di sini di masa depan, semua bawahannya bersorak serempak. Suara mereka berkumpul seperti tsunami. Meskipun tidak ada kekurangan sumber daya budidaya di alam transformasi wadah dan botol Kaisar besar musim semi kuning, dan mereka memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada kekuatan lainnya, itu menjadi terlalu membosankan setelah sekian lama. Terutama Big Goblin yang kejam dan sulit diatur, mereka pasti tidak akan mampu menahannya setelah sekian lama. Aku, Sufang, pernah berjanji kepadamu bahwa jika kamu mengikutiku, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kita semua akan mengejar dao besar bersama-sama dan menjadi dewa terkuat. Di alam abadi besar ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, kita akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Hari ini, saya akhirnya mengambil langkah pertama dan memberi setiap orang wilayah untuk tumbuh dengan bebas. Ini akan menjadi rumah kita. Kata-kata Sufang menyebabkan ledakan sorakan yang menggelegar. Goblin besar yang mengikuti Sufang dari dunia kecil ke alam abadi semuanya bersemangat, emosional, dan emosional. Goblin besar lainnya, para kultifator, dan para kultifator dimendau memandang Sufang dengan mata penuh pemujaan dan kekaguman. Hati mereka penuh kebanggaan, dan darah mereka mendidih. Di seluruh alam abadi besar, kekuatan manakah seperti Sufang, yang mengizinkan bawahannya menikmati sumber daya budidaya dengan bebas. Faksi mana yang bisa memiliki alam abadi yang bergerak secara ajaib. Dan Sufang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan dia membutuhkan waktu kurang dari seribu tahun untuk melakukan semua ini. Sepuluh ribu tahun lagi, atau bahkan seratus ribu tahun lagi, pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Peri Suansin terkejut dan bangga. Ini laki-laki saya, di seluruh alam abadi besar, berapa banyak orang yang bisa bersaing dengannya. Mulut Suan Yintian tidak pernah tertutup dari awal hingga akhir. Awalnya dia takut, lalu dia sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Para pembudidaya yang berasal dari istana Kaisar Ning dan alam abadi Tiandao disiksa dengan segala cara sebelum mereka harus tunduk kepada Sufang, tetapi hati mereka tidak pernah setia. Ada juga beberapa ahli dari delapan kekuatan yang baru saja ditundukkan. Mereka juga terpaksa tunduk pada Sufang tanpa daya. Pada saat ini, semua pikiran aneh mereka hilang. Mengikuti master seperti Sufang seratus kali lebih baik dari sebelumnya. Tuan Luan, Qiyuran Zheng, dan para penggarap istana bintang lainnya juga dipanggil ke sini oleh Sufang. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat keseluruhan kekuatan Sufang, yang seratus kali, atau bahkan sepuluh ribu kali lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka semua kaget dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Mengesampingkan fondasinya, keseluruhan kekuatan Sufang saat ini bahkan telah melampaui konstelasi sembilan surga. Ini mungkin sedikit lebih lemah dari istana Kaisar Ning dan alam abadi Tiandao. Dengan kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam harta karun spasial, mereka bisa menyerang atau mundur. Bahkan jika bencana datang, mereka masih memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Kecuali Tuan Luan, yang masih memiliki secerca harapan pada istana bintang, yang lain memiliki ide untuk mengandalkan Sufang. Adapun Wang Yuzhen. Seribu tiga ratus tiga. Sekarang, bencana akan datang dan dunia abadi besar berada dalam kekacauan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kekuatan, aku ingin kamu terus menjadi semakin kuat, sehingga kamu dapat melindungi rumah kita dalam bencana ini. Ikuti aku, Sufang, saat kita berjuang melewati dunia abadi besar dan mengukir jalan bagi diri kita sendiri untuk menjadi seorang ahli yang kuat. Begitu suara dominan Sufang terdengar, bawahannya berteriak serempak, lindungi rumah kami dan taklukkan dunia abadi yang hebat. Selanjutnya, saatnya membangun dojo. Sufang berencana membangun enam dojo. Satu untuk budidaya dan tempat tinggalnya sendiri, tiga untuk penggarap jalur abadi, dewa iblis, dan ahli klan iblis untuk diolah, dan dua lainnya untuk dojo pemurnian harta karun dan dojo alkimia. Sufang tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Dia tidak kekurangan ahli seperti itu. Sufang menginvestasikan warisan kaisar dunia bawah dan berbagai sumber daya yang diperolehnya kemudian. Istana-istana mengjulang dari tanah di dunia abadi sejati. Tidak butuh waktu lama bagi dunia abadi sejati untuk berubah sepenuhnya. Banyaknya sumber daya yang dihabiskan membuat hati Sufang berdarah. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera menjadi miskin. Dojo pemurnian harta karun dan dojo alkimia menjadi prioritas utama. Sufang menemui Master Luan secara langsung tentang dojo pemurnian harta karun. Tuan Luan ragu-ragu ketika mendengar permintaan Sufang. Dia telah berada di Istana Bintang sepanjang hidupnya dan memiliki status yang sangat tinggi. Sulit baginya untuk menyerah sekarang. Sufang tersenyum tipis, jika Tuan Luan dapat menyetujui permintaan saya dan membantu saya membangun dojo pemurnian harta karun, saya memiliki tripod senjata yang dapat saya pinjamkan kepada Anda untuk sementara waktu. Tripod senjata. Saya telah menyempurnakan senjata selama jutaan tahun dan saya tidak kekurangan tripod senjata. Saya bahkan memiliki tripod senjata kuno tingkat tertinggi, kata Tuan Luan samar-samar dengan arogansi. Dia mengeluarkan tripod penciptaan Tiangang. Itu adalah tripod-tripod berkaki tiga dengan tinggi sepuluh kaki dan aura menakutkan yang dapat memurnikan langit dan bumi. Guru Surgawi Luan tertegun sejenak dan mengusap matanya. Tubuhnya bergetar ketika dia berkata, ini, ini adalah artefak dao tingkat raja. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada harta karun seperti itu di alam Surgawi besar? Kiyuran dan para penggarap lainnya di tanah misteri pemurnian harta karun di Istana Bintang berubah menjadi patung batu. Konsep seperti apa artefak dao tingkat raja itu? Itu adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan sepuluh artefak dao besar. Selain itu, kuali khusus untuk menyempurnakan artefak dao bahkan lebih langka daripada sepuluh artefak dao besar. Bagaimanapun, ada sepuluh dari sepuluh artefak dao besar, dan kadang-kadang masih bisa dilihat. Adapun kuali tingkat raja, itu adalah benda legenda, harta karun tiada taraf yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh siapapun. Su Fang sebenarnya memiliki harta karun yang tiada taranya. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Kuali tingkat raja, sebenarnya aku cukup beruntung bisa melihat artefak dao tingkat raja dalam hidupku. Tuan Luan menggunakan tangannya yang gemetar untuk membelai kuali dengan hati-hati. Dia justru menangis kesakitan seperti anak kecil. Kemudian, guru Luan berjanji, Su Fang, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menjadikan olah pelatihan pemurnian harta karun Anda lebih baik daripada Istana Bintang. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kuali harta karun yang tiada taraf ini, tapi Anda harus membiarkan saya sering memahami formasi di artefak dao. Kuali tingkat raja, hahaha, sebenarnya aku cukup beruntung bisa memahami artefak dao tingkat raja. Melihat Tuan Luan yang gila, Su Fang terkejut dan terpana. Bagaimana kesannya terhadap penatua yang bermartabat di Tanah Misteri Pemurnian Harta Karun di Istana Bintang? Kiyuran dan para penggarap lainnya di Istana Bintang, termasuk murid nomor satu di Tanah Misteri Pemurnian Harta Karun, King Kui, telah memutuskan untuk mengandalkan Su Fang. Belum lagi hal-hal lain, kesempatan untuk memahami artefak dao tingkat raja saja sudah cukup untuk menggoda pandai besi manapun. Mereka bahkan berlutut dan mengjilat sepatu botnya. Dengan Master Luan, seorang ahli pandai besi, dan Kiyuran serta yang lainnya yang merupakan pandai besi, Aula Pelatihan Pemurnian Harta Karun pasti akan menjadi Aula Pelatihan Kelas 1 di masa depan. Namun, Aula Pelatihan Pemurnian Harta Karun adalah masalah besar. Ramuan langit abadi Yin yang sudah tidak mencukupi. Namun, mereka kekurangan tenaga alkemis dan tidak memiliki alkemis top di bawah mereka. Mereka hanya bisa memilih mereka yang mahir dalam alkimia berdasarkan alkemis sebelumnya dan mengisi jajaran alkemis. Su Fang juga memberikan dukungannya kepada Wang Yuzhen, mengizinkannya memilih bawahan yang mampu untuk mendirikan kamar dagang dan memasuki berbagai dunia surgawi untuk mengumpulkan kekayaan. Pentingnya dan harapan Su Fang terhadap Wang Yuzhen tidak kalah pentingnya dengan guru Luan. Setelah membuat pengaturan, pikiran Su Fang bergerak dan memanggil roh senjata dunia naga sejati, naga sejati. Roh senjata itu terbungkus dalam bola cahaya lima warna dan muncul di depan yang imortal milik Su Fang. Tuan, apa perintah Anda? Kapan aku bisa menggunakan berbagai harta karun di dunia naga sejati sesuka hati? Su Fang selalu memikirkan tentang susu sum-sum es di ladang es, serta monster batu api dan logam yang kuat dan banyak jumlahnya. Ada juga beberapa area yang belum dijelajahi Su Fang. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Tuan, Anda baru saja mengaktifkan dunia naga sejati. Hanya ketika Anda sepenuhnya mengendalikan dunia naga sejati, Anda dapat benar-benar menjadi penguasa mutlak dunia naga sejati. Harta di dalamnya akan tersedia untuk Anda, dan monster-monster yang terbentuk secara alami itu juga akan mendengarkan pesanan Anda. Sekarang, jika Anda ingin menggali harta karun dan menggunakan monster, Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk menaklukkan mereka dengan paksa. Tidak akan lama lagi aku akan sepenuhnya mengendalikan dunia naga sejati. Su Fang mengungkapkan keyakinan yang kuat. Sekarang dia bahkan bisa mengaktifkan arsip petir Suan Ming, hanya masalah waktu sebelum dia bisa mengendalikan dunia naga sejati. Juga, ada satu hal lagi yang harus guru persiapkan secepatnya. Dunia naga sejati rusak parah. Paling-paling, ia akan runtuh dalam seratus ribu tahun lagi. Anda harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Kepala Su Fang sakit, perbaiki dunia naga sejati. Bagaimana? Saya tidak tahu tentang dunia naga sejati. Dunia naga sejati disempurnakan oleh Kaisar Agung Tianbao. Jika Anda dapat menemukan warisan Kaisar Agung Tianbao, Anda mungkin dapat menemukan cara untuk memperbaiki dunia naga sejati. Kaisar Agung Tianbao, suara Lao tiba-tiba terdengar. Su Fang bertanya dengan heran, Hukum, Anda juga tahu tentang Kaisar Agung Tianbao. Lao menjawab, Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Kaisar Agung Tianbao yang paling terkemuka di zaman kuno. Orang ini pernah memurnikan banyak harta karun tiada taranya untuk dunia abadi. Siapa yang tidak mengenalnya? Namun, orang ini sudah ada sejak lama. Dia pasti sudah lama meninggal. Kaisar Agung Tianbao sebenarnya dapat memurnikan harta spasial yang sebanding dengan arsip petir Suan Ming. Sungguh Kaisar Agung Tianbao yang sangat kuat. Hampir mustahil menemukan warisannya sekarang. Kami hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu untuk memperbaiki dunia naga sejati. Su Fang mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Setelah menyelesaikan banyak bawahannya, Su Fang mulai memasuki kondisi kultivasi. Transformasi Laut Darah Aceron memungkinkan Su Fang berkultivasi saat dia dalam perjalanan. Dia berubah menjadi manusia berdarah. Saat dia melakukan perjalanan, dia menelan pil dan benda spiritual untuk mengolah Laut Darah Aceron, 9 yang 9 perubahan, pencerahan etiril, teknik Kaisar Tirani Ling Tian, dan teknik lainnya. Budidayanya secara bertahap stabil di alam pertama dunia abadi. Namun, butuh waktu lama untuk mencapai alam kedua. Setiap langkah di dunia abadi sangatlah sulit. Para dewa dunia dari alam abadi dunia di dunia abadi besar semuanya berbakat dan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Namun, untuk memajukan wilayah kecil, dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun. Yang lebih lambat membutuhkan waktu ratusan ribu tahun. Beberapa bahkan terjebak di tempat yang sama sepanjang hidup mereka. Aotian Zenhen dianggap sebagai seorang jenius tiada taraf dalam budidaya di Istana Bintang. Namun, dia membutuhkan waktu seratus ribu tahun untuk melewati ambang batas dari alam ketiga dunia abadi ke alam keempat. Peri Suan Sin memiliki fisik Ice Phoenix. Dia telah diasuh oleh Clear Skistosan Scrolls Door sejak muda. Selain itu, Suan Yin Tian telah mencurahkan seluruh upayanya padanya. Namun, karena Yan Shen Sin, dia mengalami hambatan dalam budidayanya dan terjebak di alam ketiga dari alam abadi dunia. Jika dia tidak berkultivasi ganda dengan Su Fang, yang menstimulasi fisik Ice Phoenix dan mengolah tubuh asli Ice Phoenix, dia mungkin terjebak di puncak alam ketiga sepanjang hidupnya. Ini menunjukkan betapa sulitnya berkultivasi di dunia abadi. Untungnya, Su Fang memiliki segala macam teknik tiada taraf, serta tubuh sempurna dan berbagai tubuh nyata. Kecepatan peningkatannya pasti akan jauh lebih cepat daripada para jenius yang tiada taranya. Alam Halus Di luar angkasa di luar alam es dan salju, dunia dipenuhi dengan salju yang mengambang, es, dan pecahan batu yang mengambang di kehampaan. Su Fang, yang sedang melintasi es dan salju, tiba-tiba meledak dengan aura. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius seribu kaki, termasuk es, salju, dan pecahan batu, semuanya membeku seolah-olah dia telah menjadi penguasa mutlak wilayah ini. Para ahli alam abadi dunia menggunakan esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang untuk menciptakan domain mereka sendiri dalam kehampaan. Namun, mereka tidak bisa mempertahankannya dalam waktu lama dan hanya bisa melancarkan serangan pendek. Setelah Su Fang maju ke alam abadi dunia, dia menggunakan esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang. Dikombinasikan dengan kemampuan ethereal truth, ethereal realm, dia menciptakan ruang yang mirip dengan domain kosong. Kekuatannya 10 kali lebih kuat dari domain kultifator pada level yang sama. Jika dia mengembangkan alam ethereal hingga tingkat tertentu, dia bahkan bisa menggunakan jalan ilusi dan realitas untuk mengolah materi dan kekuatan ke dalam ruang nyata. Suara mendesing. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Selusin iblis es yang panjangnya hanya satu kaki muncul dari domain yang dikendalikan oleh Su Fang dan ditangkap oleh Su Fang. Kemudian, dia menembakkan api suan guang dan membakar iblis es menjadi abu. Langit dan bumi telah berubah. Bahkan iblis pun menjadi lebih agresif. Su Fang mengangkat alisnya. Langit dan bumi telah berubah dan matahari keempat telah terbit. Sudah hampir 100 tahun. Meskipun iblis tidak lagi mengamuk, mereka menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Ketika Su Fang melewati ruang waktu es dan salju di masa lalu, hanya lingkungannya yang sedikit keras. Dia jarang diserang. Namun, kali ini tidak hanya sampai di sini. Semua ruang waktu ekstrateritorial yang dia lewati sepanjang jalan terus-menerus diserang oleh berbagai monster. Su Fang tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatannya. Di masa lalu, Su Fang menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk bergegas ke Istana Bintang dari tanah ekstrim air yang membusuk. Dia awalnya mengira kali ini akan memakan waktu paling lama 3 hingga 5 tahun. Dia tidak menyangka bahwa dia masih membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk tiba di sini. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari area pelatihan rahasia Istana Bintang yang disebut Negeri Salju Ilusi. Dia akan segera mencapai Istana Bintang. Bas! Dia tiba-tiba merasakan life shrinking skill. Sebuah pola misterius muncul di benaknya dan memadat menjadi sosok Kaisar Bulu Hijau. Kaisar Bulu Hijau. Su Fang bersemangat. Dia mengaktifkan kipas bulu itu dengan sekuat tenaga, menghancurkan es dan kerikil di sekitarnya. Dia seperti perahu cepat yang menunggangi angin dan memecah ombak sambil melaju ke depan. Setengah jam kemudian, Kaisar Bulu Hijau, yang telah berubah menjadi iblis raksasa, menerobos belenggu es dan salju di kehampaan dengan sayapnya. Dengan, suosh, dia muncul di depan Su Fang dan berubah menjadi bentuk manusia. Kaisar Bulu Hijau, kamu terluka. Su Fang dat terkejut melihat Kaisar Bulu Hijau kelelahan. Auranya lemah dan banyak luka di tubuhnya. Dengan kekuatan dan bakat Kaisar Bulu Hijau saat ini, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan ahli Kaisar Abadi Biasa, akan mudah baginya untuk tetap hidup. Dia tidak menyangka akan terluka. Apalagi lukanya tidak ringan. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah tubuh Kaisar Bulu Hijau membawa pedang esensi penghancur yang tajam. Dia terluka oleh pedang penghancur ganda milik Yan Sen Xin. Ini cedera kecil. Bukan apa-apa. Mari kita bicarakan hal yang penting dulu. Kaisar Bulu Hijau tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan tampak sangat cemas. Istana Bintang telah diserang oleh kediaman Kaisar Ning. Sekte ini telah dihancurkan. 1304. Meskipun Konstelasi Sembilan Surga tidak sekuat Istana Kaisar Ning dan Alam Abadi Tiandau, ia masih merupakan salah satu kekuatan teratas di Alam Abadi. Terlebih lagi, pemimpin istana dari Istana Bintang telah menjadi Kaisar Abadi. Dengan dukungan sekte tersebut, bahkan jika Kaisar ketenangan sendiri yang mengambil tindakan, mustahil untuk mencabut seluruh sekte hanya dalam waktu 20 tahun. Berita yang dibawa kembali oleh Kaisar Bulu Hijau dan mengejutkan sekaligus mengagetkan Su Fang. Dia merasa sulit untuk percaya. Yan Sen Xin dan Huoyan Xin Rikyo yang tercelalah yang memanfaatkan situasi ini. Kaisar Bulu Qian mengertakan gigi dan berkata, Ternyata itu, Istana Kaisar Ning menyerang Istana Bintang dan mengepung sekte tersebut. Bahkan jika Kaisar ketenangan mengambil tindakan secara pribadi, mustahil untuk menghancurkan pertahanan sekte tersebut dalam waktu singkat. Namun, konstelasi sembilan surga terjebak dalam sekte tersebut. Hanya masalah waktu sebelum hancur. Istana Bintang dan pintu gulir segudang langit hijau membentuk aliansi. Namun, pintu gulir segudang langit hijau berpura-pura tidak mengetahuinya pada saat kritis. Dua tahun lalu, Yan Sen Xin menyelinap ke Istana Bintang. Tidak ada yang tahu bagaimana dia membujuk tetua Huangfu dari Istana Bintang untuk diam-diam mencapai kesepakatan dengan Huoyan Shinri Kiyo untuk menyelamatkan orang-orang dari klan Huangfu. Namun, ketika keluarga Huangfu membuka formasi pertahanan dan bersiap untuk keluar dari pengepungan, mereka bertemu dengan Kaisar Ketenangan sendiri, pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar Ketenangan, dan sekte Matahari Api. Oleh karena itu, pertahanan konstelasi sembilan surga telah dilanggar. Kaisar Ketenangan berusaha keras memasuki Istana Bintang seperti pisau panas menembus mentega. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Istana Bintang hancur total. Kecuali kepala istana yang melarikan diri dari Kaisar Ketenangan, semua petinggi Istana Bintang dibunuh atau ditangkap hidup-hidup oleh Istana Kaisar Ning dan Huoyan Shinri Kiyo. Para murid sekte tersebut juga terluka parah. Darah mengalir seperti sungai di sembilan kuil tau. Hampir tidak ada yang lolos. Begitu saja, sekte yang telah berdiri tegak di alam abadi ini selama jutaan tahun menjadi sejarah. Setelah Istana Bintang dihancurkan, Kaisar Bulu Hijau menyelinap ke dalam sekte tersebut untuk mencari tahu keberadaan Aotian Chanhen dan bayi Huangfu. Namun, dia ketahuan. Setelah pertempuran sengit, dia dilukai oleh Yan Shenshin dengan pedang kembar penghancur. Setelah melarikan diri dari sekte tersebut, dia dikejar oleh Kaisar Kediaman Ketenangan dan Huoyan Shinri Kiyo. Dia hanya bisa melarikan diri dengan bantuan bakat luar angkasanya. Yan Shenshin, jika aku mengetahuinya, aku akan membunuhmu di alam naga sejati. Mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Bulu Hijau melanjutkan, Huangfu dojo di Istana Bintang sekarang berada di bawah kendali Huoyan Shinri Kiyo. Semua anggota klan Huangfu dikurung di Gua Fuzin dilembah tundukkan harimau. Bayi Huangfu juga seharusnya ada di sana. Adapun Aotian Zhanghen, keberadaannya tidak diketahui. Namun, ada satu hal yang pasti. Dia tidak mati dalam perang. Dia mungkin melarikan diri dari Star Palace. Sufang berpikir keras. Kaisar Bulu Hijau menasihati, apakah kamu berpikir untuk memasuki Istana Bintang untuk menyelamatkan mereka? Meskipun Tranquility Emperor sendiri tidak ada di Star Palace, dia meninggalkan Overlord Doppelganger. Kekuatannya tidak terduga. Selain itu, ada banyak ahli di kediaman Kaisar Ketenangan dan Huoyan Shinri Kiyo. Star Palace seperti sarang harimau. Aku harus pergi ke Istana Bintang. Sufang tidak ragu-ragu dan mengambil keputusan. Luo Ye mengingatkannya melalui batu giyok darah di tubuhnya. Sufang, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Dengan kekuatanmu secara keseluruhan, tidak sulit untuk memasuki Istana Bintang untuk menyelamatkan mereka. Namun, jika kamu mengekspos kekuatanmu terlalu dini, itu akan terjadi. Akan menimbulkan kecurigaan dari delapan alam abadi. Anda bahkan akan menjadi sasaran kritik publik. Kekuatan Anda secara keseluruhan jauh dari cukup untuk bersaing dengan delapan kekuatan. Para ahli dari delapan kekuatan semuanya telah pergi ke dunia panjang sejati dan tidak pernah kembali. Jika terungkap bahwa para ahli ini telah menjadi ahli budak Sufang, akan aneh jika Sufang tidak mengeroyoknya. Baby Huangfu membantuku di masa lalu. Aku harus menyelamatkannya. Dendam antara Huangfu dan Fei juga harus diselesaikan. Selain itu, aku harus mengeluarkan surat tantangan kepada Yan Sen Xin dan memenuhi kontrak pertarungan Sumpah Darah. Ada tujuan yang lebih penting. Maksudmu ahli alkimia dari klan Huangfu? Itu benar. Huangfu dojo bukanlah yang terkuat di antara sembilan dojo di Star Palace. Namun, keterampilan alkimia klan Huangfu adalah yang terbaik di Star Palace. Banyak master alkimia di alchemy dojo berasal dari klan Huangfu. Jika mereka direkrut ke True Long World untuk menyempurnakan Yin Yang Immortal Sky Elixir untuk saya, saya tidak perlu khawatir tentang ramuan di masa depan. Sufang telah berada di Huangfu dojo selama bertahun-tahun. Dia secara alami mengetahui seluk-beluk klan Huangfu dengan sangat baik. Luo Yi mengejek dan mengejek, kamu benar-benar tidak bangun pagi tanpa manfaat. Kamu jelas-jelas mencari ahli alkimia, tetapi kamu berpura-pura menyelamatkan orang. Sufang, saya harus mengatakan bahwa kamu mendapatkan lebih banyak dan lebih tercelah. Luo, bukankah selama ini aku terpengaruh olehmu? Orang yang dekat dengan tinta akan ternoda hitam. Anda harus mengetahui prinsip ini, bukan? Uhuk-uhuk. Dia menahan kaisar bulu hijau di dunia panjang sejati untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sufang mengenakan topeng perunggu dan mengaktifkan teknik peleburan api. Auranya seperti murid Huoyan Shinri Kyo. Kemudian, dia menuju ke Star Palace. Bola balik melewati kehampaan es dan salju, sekitar dua tahun kemudian. Zat beku besar berbentuk es di badai salju muncul di depan Sufang. Dia telah tiba di negeri salju psikedelik. Berdengung. Kemampuannya yang sempurna merasakan aura familiar pada zat beku di depannya. Kemudian, sebuah rune di tubuhnya juga bergerak. Dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Sebuah suara penuh kejutan datang dari roh vitalnya. Sufang, benarkah itu kamu? Matilah Yi Yi. Sufang tidak menyangka akan bertemu Dayi Yi lagi di sini. Dia terkejut. Senior, ini Sufang. Mengapa kamu kembali ke negeri salju psikedelik? Suara cemas Dayi Yi terdengar. Nak, datang dan bantu aku secepatnya. Aku dalam masalah di gua es bawah tanah. Aku telah digigit oleh beberapa ahli Huoyan Shinri Kiyo. Di bawah zat beku itu ada lapisan gua es. Kemampuan sempurna Sufang diblokir, jadi dia tidak merasakan bahwa Dayi Yi dalam bahaya. Suara mendesing. Mengaktifkan sayap awan api, Sufang berubah menjadi meteor yang menyala-nyala dan tiba di benda beku itu dalam sekejap. Ia tak sempat memperhatikan badai salju, air terjun yang terbentuk dari sisa-sisa es, dan pemandangan aneh lainnya. Dia langsung masuk ke gua es. Segera, dia melihat Dayi Yi dikelilingi oleh tiga ahli Huoyan Shinri Kiyo. Tubuhnya penuh luka dan rambutnya berantakan. Dia tampak babak belur dan kelelahan, dan lukanya tidak ringan. Kamu juga murid sekte kami. Datang dan bantu kami menangkap iblis ini. Seorang kultifator Huoyan Shinri Kiyo sangat gembira saat dia merasakan aura seni penggabungan api langit dan bumi Sufang. Suara mendesing. Sufang langsung melepaskan si Suan, Sisa, Suan-Suan-Suan-Cen, Suan-Suan-Cenying, Sekop-Suan. Ini adalah kaisar iblis. Ledakan. Dia, Suan, mempertanyakan Wei dan memprovokasi hukuman. Suan-Suan-Suan Mouyi, Mu Luo, Huangdan, Suan Dirui, Suan-Suan-Suan-Suan, Suan-Suan. Menggunakan tinjunya sebagai serangan, dia mengirim ahli tingkat tua dari sekte Matahari Dewa Inferno terbang dengan satu pukulan. Kemudian, dengan pukulan lain, dia menghancurkan artefak dao ahli lainnya. Kekuatan tinjunya tidak berkurang karena langsung menghantam kepala lawannya. Pakar terakhir berbalik dan hendak melarikan diri. Si, Suan, menundukkan Yufei Yucang. Suan di Mikasa Yi Si. Suan di Pan Yi Si. Suan di PC. Suan Ting. Sungguh Big Goblin yang kejam dan kuat yang telah bangkit kembali. Wajah lembut dan dingin Dai Yi dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Sufang menangkupkan tinjunya. Senior, kita bertemu lagi di sini. Ini. Sepertinya takdir tidak dangkal. Huff, siapa yang ditakdirkan bersamamu? Kamu menjadi semakin fasi berbicara di hadapanku. Jangan panggil aku senior, panggil aku kakak. Dai Yi akhirnya sadar kembali dan menatap Sufang. Sufang berkata dengan malu-malu, Senior, mengapa kamu kembali ke sini? Mungkinkah kamu merasa nostalgia setelah disegel di sini selama seratus ribu tahun? Bah, siapa yang ingin kembali ke sini? Itu semua karena bajingan sialan itu. Pada akhirnya, dia dikejar ke sini oleh ahli Huoyan Sinri Kyo. Mengapa Anda tidak menggunakan energi yang untuk membantu saya pulih ketika Anda melihat saya terluka? Dai Yi sama sekali tidak sopan pada Sufang. Sufang menyuntikkan energi yang miliknya ke tubuh Dai Yi. Anehnya, jenis energi roh khusus juga keluar dari tubuh Dai Yi dan memasuki tubuh Sufang. Namun, kali ini tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian mengeluarkan pelet langit abadi Yin yang dan beberapa pil pemulihan lainnya. Dai Yi dengan cepat pulih dan bahkan lukanya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Alam abadi dunia, saya mendengar bahwa Anda telah membunuh semua orang di kandang penguburan dewa. Anda telah menjelajahi kediaman Kaisar Tenang, alam abadi Qin besar, dan bahkan kediaman Kaisar Tenang. Anda benar-benar monster yang menentang surga. Dai Yi hanya bisa menghela nafas saat dia mengingat pengalamannya bertemu Sufang di sini. Dia kemudian berkata tanpa sedikitpun kesopanan, kamu sangat kuat sekarang. Melihat betapa baiknya aku memperlakukanmu di masa lalu, tidak bisakah aku meminta bantuanmu. Selamatkan kekasih lamamu. Bah, kekasih lama apa? Dia musuh Bebu Yutan. Aku akan menemukan si brengsek Aotian Changhen itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dai Yi berkata dengan sengit. Iblis ini dan Aotian Changhen benar-benar memiliki hubungan yang bernasib buruk. Meskipun Dai Yi berbicara dengan keras, Sufang mengetahui perasaannya terhadap Aotian Changhen. Kalau tidak, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Aotian Changhen? Sufang merasa kagum dan berkata dengan jujur, senior Aotian tidak ada di Istana Bintang saat ini. Dia pasti melarikan diri dari Istana Bintang. Dai Yi jelas merasa lega, untung dia mati. Sufang awalnya ingin mengundang Dai Yi untuk berkultivasi di alam Zenlong. Namun, begitu dia menunjukkan niat merekrutnya, Dai Yi langsung menolaknya. Saya pada dasarnya menyukai kebebasan. Saya tidak bisa bergabung dengan kekuatan apapun. Saya akan meminta bantuan Anda di masa depan. Selamat tinggal. Suara mendesing. Dai Yi keluar dari gua es dan menghilang dalam sekejap. Sufang tersenyum malu. Suwan, kaki yang jelek. Ayam hutan Changluo Zendikiu. Zendikiu, memalukan. Eter Suwan. Di dalam nebula, sebuah peninggalan kuno berukuran besar berbentuk batangan melayang. Penghalang luar telah rusak, memperlihatkan hutan, sungai, dan gunung di benua material. Hanya lima dari sembilan puncak Istana Bintang yang tersisa. Sisanya dihancurkan oleh kekuatan supernatural tertinggi dalam perang. Istana Bintang telah dibobol selama beberapa tahun. Saat ini, seseorang masih bisa merasakan aura pembunuh yang melonjak dan bau darah yang menyengat. Konstelasi Sembilan Surga sudah tidak ada lagi, desah Sufang. Siapa kamu? Beraninya kamu memata-matai Huoyan Sinrikyo? Teriakan dingin terdengar. Kemudian, lebih dari sepuluh pembudidaya Huoyan Sinrikyo dengan jubah menyala terbang dan mengepung Sufang. Sufang diam-diam menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan menggabungkannya dengan kemampuannya yang sempurna untuk merasakan dojo di Istana Bintang. Saat ini, di Istana Bintang, terdapat aura para ahli dari Istana Kaisar Ketenangan. Ada juga banyak pembudidaya Huoyan Sinrikyo dan banyak pembudidaya Istana Bintang yang dipenjara di gua-gua di berbagai dojo. Di salah satu puncak, ada aura samar di sebuah istana. Itu sangat luas sehingga hampir mustahil untuk dirasakan. Seharusnya Kaisar Ketenanganlah yang menjaga Istana Bintang. Namun, yang datang bukanlah Kaisar Ketenangan itu sendiri, melainkan yang disebut Doppel Gangertuan. Di puncak utama Huangfu Dojo yang familiar, ada juga aura familiar. Tidak diragukan lagi itu adalah Yan Senshin. Jika kamu tidak memberitahu kami siapa dirimu, kami akan memperlakukanmu sebagai orang yang selamat dari Istana Bintang dan langsung membunuhmu. Diabaikan oleh Sufang, para pembudidaya Huoyan Sinrikyo sangat marah. Mereka semua melepaskan auranya dan tampak siap bertarung. Apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Aura dewa berelemen api tiba-tiba keluar dari tubuh Sufang. Istana peleburan api langit dan bumi bercampur dengan aura ilahi dari awan api ilusi. Ia segera tersapu dan membuat selusin penggarap sekte matahari ilahi yang meluap api terbang. Aku ingin menemui sesuatu pada Yan Shenshin. Pergilah. Sufang menunjukkan tanda dan langsung pergi ke Huangfu Dojo. Dia adalah ahli yang tiada tarannya dari sekte. 1305. Sufang dah melangkah ke Istana Bintang. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak kultifator Huoyan Sinrikyo. Mereka dibingungkan oleh aura Istana Api Langit dan Bumi Sufang. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa seseorang akan begitu berani memasuki Istana Bintang ketika istana itu baru saja dihancurkan. Dia langsung menuju Dojo Huangfu. Siapa kamu? Ada urusan apa di Dojoku? Sufang teringat masa lalu ketika dia melewati Istana Dojo Huangfufei. Dia berhenti dan berteriak dengan dingin, menarik perhatian para pembudidaya Huoyan Sinrikyo di dekatnya. Seorang kultifator Huoyan Sinrikyo yang merupakan murid istimewa terbang dan melihat Sufang bertingkah mencurigakan. Saya baru saja datang dari sekte. Saya mempunyai masalah penting untuk didiskusikan dengan kakak senior Yan Shenshin. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Aku belum pernah melihatmu di sekte ini. Buka topengmu dan biarkan aku melihat wajah aslimu. Murid istimewa ini sangat waspada. Dia juga merupakan sosok yang kuat. Sufang melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang sangat biasa. Sementara murid khusus Huoyan Sinrikyo bingung, mata Sufang memancarkan suan guang hitam dan mengenai celah di antara alis pria itu. Kakak senior, aku adik laki-lakiku. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenaliku? Sufang maju untuk mendukung pria itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Kekuatan roh primordial kedua begitu kuat sehingga mengendalikan kesadaran murid Huoyan Sinrikyo dalam sekejap. Setelah beberapa saat kebingungan, mata pria itu langsung menunjukkan kegembiraan. Dia berkata dengan lantang, jadi itu kakak senior Fang. Datanglah ke dojoku dan duduklah. Baru pada saat itulah para penggarap di dekatnya pergi satu demi satu. Sufang memiliki ingatan yang mendalam tentang istana Huang Fufei. Karena perisuan Xin, dia dipermalukan oleh Huang Fufei. Adegan itu sungguh tak terlupakan. Pada saat ini, Suan Xin telah menjadi wanitanya, dan Huang Fufei. Setelah memasuki istana, Sufang langsung bertanya tentang proses pembobolan istana bintang. Ternyata Huoyan Sinrikyo telah lama berkomunikasi secara diam-diam dengan istana Kaisar Ning. Kaisar ketenangan menyerang istana bintang secara langsung. Namun, istana bintang telah bersiap untuk ini. Apa yang istana Kaisar Ning tidak ketahui adalah karena Yan Sen Xin telah membocorkan berita tersebut kepada Huang Fufei sebelumnya, istana bintang telah membuat persiapan terlebih dahulu. Ketika mereka menemui jalan buntu, Yan Sen Xin, yang telah kembali dari kandang dewa, memberikan beberapa nasihat kepada Kaisar ketenangan. Kemudian, Yan Sen Xin bersembunyi di istana bintang dan bertemu dengan Huang Fufei. Dia membujo para tetua Huang Fu. Akibatnya, tidak hanya klan Huang Fu yang musnah, tetapi istana bintang juga dibobol. Yan Sen Xin menjadi terkenal karena hal ini. Dia tidak hanya diapresiasi oleh Kaisar ketenangan, tetapi istana Kaisar Ning dan Huoyan Sinrikyo juga membagi istana bintang. Sumber daya dari tiga dojo yang diperoleh Huoyan Sinrikyo semuanya berada di bawah kendali Yan Sen Xin. Saat ini, Yan Sen Xin mengendalikan sepertiga sumber daya dan kekuatan istana bintang. Statusnya tiba-tiba melonjak dan dia menjadi orang terkuat di Huoyan Sinrikyo. Dia bertanggung jawab atas istana bintang dan menikmati banyak kejayaan. Dan seluruh klan Huang Fu menjadi tawanan Yan Sen Xin dan dikurung di lembah penakluk harimau. Huang Fufei, wanita jalan itu, tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dihianati oleh Yan Sen Xin pada akhirnya. Bahkan seluruh klan Huang Fu pun dihianati. Dia memintanya. Sufang terkejut dengan kekejaman dan kelihayan Yan Sen Xin. Namun, dia tidak bersimpati pada Huang Fufei dan klan Huang Fu. Bawa aku ke lembah penakluk harimau segera. Ya Tuan. Fiuh. Keduanya langsung meninggalkan istana. Berdengung. Ketika mereka melewati puncak utama Huang Fu Dojo, kemampuan siklus penuhnya tiba-tiba merasakan aura familiar di bawah. Huang Fufei. Turun. Sufang dan murid khusus yang berada di bawah kendalinya terbang ke tanah. Mereka berada lebih dari 10 mil jauhnya dari Huang Fufei. Pada jarak ini, kemampuan full cycle Sufang dapat dengan mudah melihat setiap gerakan Huang Fufei. Huang Fufei mengenakan jubah polos. Wajahnya menjadi kurus dan matanya kehilangan sikap dingin dan gagah seperti biasanya. Dia tidak lagi terlihat superior. Dia tampak sangat putus asa dan depresi. Auranya lemah. Jelas sekali bahwa ramuan emasnya dibelenggu dan dia tidak dapat menggunakan budidayanya. Huang Fufei dihentikan oleh murid Huoyan Shinri Kiyo di bagian bawah puncak utama. Dia hanya bisa berteriak ke arah atas. Saudara Yan, karena hubungan kita di masa lalu, apakah kamu bahkan tidak mau bertemu denganku? Huang Fufei, karena hubungan kita di masa lalu, bukan saja aku tidak melenyapkan klan Huang Fu, aku bahkan mengizinkanmu berjalan dengan bebas. Tidak ada gunanya bertemu sekarang. Anda harus kembali dan menyembuhkan tetua klan Huang Fu. Biarkan dia menyerah padaku sesegera mungkin. Jika tidak, seluruh klan Huang Fu akan dikuburkan bersama Istana Bintang. Suara superior Yan Sen Shin terdengar. Seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang menguasai segalanya. Itu sangat mendominasi. Huang Fufei berlutut di tanah dan memohon, jika kamu dapat mengingat hubungan masa lalu kita, tolong lepaskan adikku, baby Huang Fu. Suara dingin Yan Sen Shin terdengar, jika klan Huang Fu masih belum menyerah, tak satu pun dari mereka akan dibiarkan hidup. Mengenai hubungan kita, aku tidak menyangka kamu, Huang Fufei, menjadi begitu konyol. Bagaimana kamu dibandingkan dengan perisuan Shin? Dulu, kamu hanyalah bidak catur yang berguna bagiku. Sekarang Anda tidak memiliki nilai, hubungan apa yang Anda miliki. Yan Sen Shin, aku, Huang Fufei, tulus kepadamu tetapi kamu sangat tidak berperasaan. Kamu sangat kejam dan tanpa ampun. Kamu membuatku menjadi orang berdosa di klan Huang Fu dan Istana Bintang. Sekarang, kamu bahkan tidak mau melepaskannya. Baby Huang Fu, aku, Huang Fufei, tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Huang Fufei berteriak dengan sedih dan marah. Dia berdiri dengan gemetar dan berbalik untuk pergi. Wanita bodoh, orang seperti apa senior Yan itu? Kenapa dia tertarik padamu? Meskipun kamu idiot, kamu cantik. Yan Senior tidak akan tertarik padamu. Mengapa kita tidak pergi dan bersenang-senang dengannya suatu hari nanti? Kamu hanya sepasang sepatu rusak. Apa asiknya itu? Suara mengejek dan tidak senonoh para murid Huoyan Shinri Kiyo datang dari belakang. Engah. Setelah berjalan sejauh 5 hingga 6 mil, Huang Fufei memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu melakukannya? Suara Su Fang terdengar. Su Fang. Huang Fufei tampak seperti tersambar petir. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia menoleh untuk melihat. Dia memandang Su Fang, yang di masa lalu seperti semut, berdiri di depannya seperti dewa. Dia tampak seperti seorang pengemis yang dibenci semua orang. Kontrasnya begitu besar sehingga Huang Fufei tercengang. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Itu sangat tidak nyata. Su Fang. Tidak, Tuan Su Fang. Tolong selamatkan bayi Huang Fu karena perawatan yang dia berikan padamu di masa lalu. Tiba-tiba, Huang Fufei sepertinya meraih sedotan penyelamat. Dia berlutut di tanah dan melakukan koutou berulang kali sampai dahinya mulai berdarah. Kamu mempermalukanku di masa lalu. Lalu, kamu berkolusi dengan Yan Sen Xin dan berencana membunuhku berkali-kali. Bahkan rekan Daois ku, Perisuan Xin, hampir dibunuh olehmu. Mengapa aku harus membantumu? Suara Su Fang sedingin angin dingin di salju. Apakah aku salah? Di alam abadi besar, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Siapa yang tidak kejam dan tanpa ampun? Untuk diriku sendiri, untuk saudaraku, dan untuk klan Huang Fu, apakah aku salah melakukan ini? Jika saya salah, itu karena saya salah menilai Anda. Seorang kultifator yang naik dari alam bawah dapat bangkit begitu cepat hanya dalam beberapa ratus tahun. Saya buta dan memperlakukan Anda seperti semut. Saya bahkan lebih buta dan salah menilai Yan Sen Xin. Saya pikir saya bisa meminjam kekuatannya untuk menjadi penolong eksternal yang kuat bagi klan Huang Fu. Sekarang aku sudah jatuh ke kondisi ini, itu karena aku kurang beruntung. Itu bukan karena saya melakukan kesalahan. Huang Fu Fei tersenyum pahit dan berdiri. Su Fang terdiam. Huang Fu Fei sepertinya benar. Bunuh aku. Aku hanya memohon padamu untuk membawa bayi itu keluar dari Star Palace. Huang Fu Fei memejamkan mata dan menunggu kematian. Dia ingin menggunakan hidupnya sebagai ganti nyawa bayi Huang Fu. Membunuh. Membunuh atau tidak membunuh. Setelah hening beberapa saat, Su Fang berkata dengan lemah, Sekarang, kamu tidak layak jika aku membunuhmu. Kamu tidak akan membunuhku. Huang Fu Fei tidak terkejut. Tiba-tiba, Huang Fu Fei melepas jubah daoisnya dan memperlihatkan tubuh sempurnanya. Jantung Su Fang berdebar kencang. Untung saja dia tidak mengalami mimisan. Hidupku tidak layak untuk kamu ambil. Tapi tubuhku setidaknya bisa menarik perhatianmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membiarkanmu menikmati kesenangan seorang pria dan wanita yang belum pernah kamu alami sebelumnya dengan imbalan ajanji darimu. Bagaimana menurutmu? Huang Fu Fei menggeliat tubuhnya dan berjalan menuju Su Fang dengan pesona dan rayuan yang mengejutkan. Su Fang tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia meraih jubah daois Huang Fu Fei dan menutupi tubuhnya. Huang Fu Fei tiba-tiba membeku di tempat. Senjata terakhir wanita itu telah gagal. Kepercayaan dirinya runtuh total. Bayi Huang Fu adalah temanku. Aku menyelinap ke istana bintang untuk menyelamatkannya, kata Su Fang dingin. Dia kemudian melanjutkan, ditambah lagi, aku akan memberimu dan klan Huang Fu kesempatan lagi. Aku akan memberimu waktu setengah hari untuk meyakinkan klan Huang Fu dan para ahli alkimia di Dojo. Selama mereka tunduk pada Su Fang, bukan hanya saja aku akan membawa mereka keluar dari Star Palace, status dan perlakuan mereka tidak akan lebih rendah dari Star Palace sebelumnya. Ditambah lagi, aku akan membunuh Yan Sen Xin untuk membalas dendam pada istana bintang dan klan Huang Fu. Huang Fu Fei tidak dapat mempercayainya, Dojo Huang Fu memiliki total 70 hingga 80 ribu orang. Ada juga 10 ribu murid di klan Huang Fu. Selain ahli alkimia di Dojo, bagaimana Anda bisa mengeluarkan begitu banyak orang? Istana bintang. Terserah kamu percaya atau tidak, kamu hanya punya satu kesempatan, Su Fang pergi dengan malu-malu. Melihat punggung Su Fang, mata Huang Fu Fei dipenuhi dengan kekejaman dan kedinginan. Lalu, dia tampak ragu-ragu. Tiba-tiba, suara roh primordial Su Fang terdengar, kamu bisa mencoba memberitahu Yan Sen Xin. Siapa tahu, dia mungkin menghadiahimu tulang. Wajah Huang Fu Fei langsung memucat saat pikirannya terungkap. Dia menggigil dan matanya dipenuhi ketakutan. Kembali ke istana. Su Fang melakukan life-sortening skill dan menggabungkannya dengan kemampuannya yang sempurna untuk merasakan aura canggu imortal. Ternyata canggu imortal dan ahli Star Palace lainnya semuanya dipenjara di Prod Sky Peak. Jumlahnya ada sekitar seribu. Semuanya terbelenggu dalam roh primordial dan inti emas dan dijaga oleh para ahli dari istana Kaisar Tranquility. Agak merepotkan. Begitu avatar Tranquility Emperor disiagakan, hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Su Fang mengerutkan kening dan kemudian santai. Canggu imortal adalah salah satu bawahan elder pertama. Sekarang Su Fang memiliki begitu banyak ahli di bawahnya, kekuatan canggu imortal bukanlah apa-apa. Tapi dia harus menyelamatkan mereka. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata, Su Fang berganti menjadi jubah api murid Huoyan Shinri Kyo dan mengikuti murid khusus yang kesadarannya dikendalikan. Mereka terbang melewati beberapa gunung dan sampai di sebuah lembah yang tertutup hutan lebat. Itu adalah lembah harimau. Su Fangda mengamati area tersebut dengan kemampuannya yang sempurna dan menemukan ada sekitar 60 hingga 70 ribu orang yang dipenjara di lembah harimau. Kebanyakan dari mereka adalah murid Huangfu Dojo dan ada pula yang merupakan penggarap alkimia Dojo. Dia juga merasakan aura Huangfu Fei dan baby Huangfu, serta anggota keluarga Fu tingkat tinggi. Mereka berada di Gua Zining. Yan Sen Shin mengendalikan orang-orang ini. Jelas sekali, dia ingin membuatkan ramuan untuknya. Terlihat bahwa dia ambisius. Para ahli ramuan ini akan menjadi kekuatan utama Dojo alkimia di dunia Zen Long. Sekarang, saya tidak perlu khawatir tentang kekurangan ahli ramuan. Su Fang sangat bersemangat. Murid khusus yang kesadarannya dikendalikan memiliki status luar biasa di Huoyan Sin Rikyo. Tidak ada yang berani menghentikannya. 1306 Tetua Huangfu, Huangfu Fei pasti sudah memberitahumu. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Apakah kamu ingin tunduk padaku, Su Fang, atau tetap di sini dan menjadi budak Yan Sen Shin? Su Fang berkata dengan roh primordialnya. Kirim padamu. Keraguan muncul di wajah Penatua Huangfu. Bagaimana Penatua Huangfu dapat menerima bahwa keluarga Huangfu harus tunduk kepada mantan muridnya dengan nama keluarga yang berbeda. Sebelumnya, Penatua Huangfu bertubuh tinggi dan perkasa seperti semut di matanya. Namun, Tetua Huangfu tidak pernah bisa menerima menjadi budak Yan Sen Shin. Su Fang melanjutkan, serahkan padaku, dan aku bisa berjanji padamu bahwa kamu akan bertanggung jawab atas bidang alkimiaku. Status Klan Huangfu di masa depan akan berada di luar imajinasimu. Anda bisa membuat keputusan. Saya tidak akan memberi Anda terlalu banyak waktu untuk memikirkannya. Setelah ragu-ragu dan berjuang untuk beberapa saat, Tetua Huangfu berkata dengan tegas, bahkan jika Klan Huangfu bersedia tunduk padamu, bagaimana kamu bisa membawa begitu banyak orang keluar dari Istana Bintang? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Tetua Huangfu, kata Su Fang sambil tersenyum. Dia diam-diam meminta murid Huoyan Shinri Kyo yang berada di bawah kendalinya untuk menjaga pintu masuk gua. Kemudian, dia melepaskan 10 kaisar langit untuk menyerang para pembudidaya Huoyan Shinri Kyo di dalam gua. Ah, banyak sekali kaisar langit. Tidak hanya penatua Huangfu, tetapi Huangfu Fei dan baby Huangfu juga sangat terkejut. 10 kaisar langit melepaskan kekuatan alam mereka dan menutupi seluruh gua. Dalam waktu kurang dari 5 nafas, lebih dari 100 murid Huoyan Shinri Kyo di dalam gua semuanya terbunuh. Mereka bahkan tidak mengeluarkan suara. Dia meminta tetua Huangfu untuk mengumpulkan semua petinggi dan anggota inti klan Huangfu di dalam gua. Kemudian, dia membawa mereka semua ke dunia naga sejati dan mengirim mereka ke bidang alkimia yang sedang dibangun. Klan Huangfu kembali terkejut dan berubah menjadi patung batu. Tiba-tiba, benar-benar tidak disangka-sangka. Mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada Su Fang. Manakah dari petinggi klan Huangfu yang akan diyakinkan? Setelah menyaksikan kekuatan Su Fang yang sebenarnya, para petinggi klan Huangfu menyadari bahwa mereka adalah sekelompok katak di dasar sumur. Kekuatan Su Fang saat ini berada di luar imajinasi mereka. Jika bukan karena keterampilan alkimia bayi Huangfu dan klan Huangfu, Su Fang tidak akan membantu mereka. Huangfu, klan Huangfu dulu, dulunya adalah salah satu pilar istana bintang, tapi di Su Fang. Adapun Huangfu Fei, bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Pikiran wanita ini sungguh luar biasa. Meskipun dia terkejut, dia juga punya pemikiran lain. Dia memutuskan bahwa demi masa depan keluarga Huangfu dan dirinya sendiri, dia harus memenangkan hati Su Fang bagaimanapun caranya. Tubuh adalah senjata terbaik wanita. Huangfu Fei sangat percaya diri dengan tubuhnya. Dia tidak percaya Su Fang tidak akan tergoda. Orang yang paling bersemangat adalah baby Huangfu. Bayi mendengkur yang tak berperasaan. Klannya dulu memperlakukannya seperti sampah. Sekarang, bahkan tetua klan Huangfu dan ibunya harus bersikap sopan di hadapannya. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara laki-laki Su Fang. Jika bukan karena dia, seluruh klan Huangfu akan menjadi budak Yan Shenshin. Di dalam lembah harimau tersembunyi. Su Fang keluar dari gua dosa tersembunyi. Dia menemui beberapa masalah di luar. Dia baru saja menyelamatkan beberapa ahli alkimia ketika dia ditemukan oleh para pembudidaya Huo Yan Shinri Kyo. Akhiri pertempuran. Su Fang menunjukkan sisi tegas dan kejamnya. Dia mengirimkan ahlinya dan Big Goblin. Dia memutuskan simpul gordian dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Pada saat yang sama, dia menggunakan lempeng darah iblis. Bersama dengan teknik penyusutan kehidupan, dia menutupi aura dalam jarak 10 mil dari lembah harimau tersembunyi. Tidak banyak ahli di antara para pembudidaya Huo Yan Shinri Kyo yang menjaga lembah harimau tersembunyi. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan para ahli Su Fang? Dalam waktu kurang dari 10 napas, ribuan pembudidaya Huo Yan Shinri Kyo terbunuh. Su Fang langsung mengirim para penggarap istana bintang yang dipenjara ke dunia Zenlong. Para pembudidaya ini membelenggu roh primordial dan ramuan emas mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini menghemat banyak tenaga dan waktu Su Fang. Siapa yang berani bersikap kejam di hadapanku? Raungan marah terdengar. Yan Shenshin berada di puncak utama Huang Fu. Dia merasakan aura di lembah harimau tersembunyi tidak normal. Dia terbang. Sejumlah besar ahli Huo Yan Shinri Kyo juga mengikuti. Wus! Su Fang menyimpan lempeng darah iblis. Pakar-pakarnya juga dengan cepat dikirim ke dunia Zenlong. Suara mendesing. Kemudian Su Fang dengan cepat memasuki dunia Zenlong. Dalam sekejap, dunia Zenlong menyusut menjadi setitik debu dan jatuh ke tanah. Bahkan jika Tranquility Emperor sendiri ada di sana, dia tidak akan bisa menemukan keberadaan dunia Zenlong. Setelah beberapa saat, Yan Shenshin tiba. Melihat pemandangan di depannya. Siapa ini? Ledakan. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar. Pedang Essence of Destruction yang menakjubkan meledak dan menyapu ke segala arah. Mayat di tanah, serta segala sesuatu dalam radius 10 kilometer, tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu. Pegunungan juga runtuh. Yan Shenshin mengaktifkan Dual Swords of Destruction dan melepaskan Divine Might of Destruction. Kekuatannya luar biasa. Mencari. Bahkan jika Anda harus mencari di setiap sudut istana bintang, Anda harus menemukannya. Saya tidak percaya dengan begitu banyak orang, mungkinkah dia menghilang tanpa jejak. Mata Yan Shenshin terbakar amarah dan wajahnya berubah. Dia baru saja mengambil langkah pertama untuk mewujudkan ambisinya. Sekarang, dia menemui hal yang tidak bisa dijelaskan. Itu seperti sebuah pukulan di kepalanya. Tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Istana bintang, yang telah dibaptis oleh api perang, sekali lagi berada dalam kekacauan. Suasananya kacau dan ramai. Huoyan Shinrikyo sibuk selama beberapa hari. Bahkan kembaran Kaisar Ketenangan pun merasa khawatir. Dia mengirim para ahli dari kediaman Kaisar Ketenangan untuk mencari istana bintang dan ruang kosong di sekitarnya secara menyeluruh. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak menemukan sehelai rambut pun. Pada akhirnya, mereka harus menyerah. Yan Senshin menderita kerugian dan diejek oleh Istana Kaisar Ketenangan. Dia sangat tertekan. Sebelum gangguan akibat kejadian aneh ini meredah, kejadian aneh lainnya terjadi di Istana Bintang. Setelah Istana Bintang dihancurkan, Huoyan Shinrikyo memperoleh sumber daya dalam jumlah besar dari Istana Bintang. Di antara mereka, mereka memperoleh bahan pemurnian ramuan yang tak terhitung jumlahnya dari Alcemi Dojo. Beberapa bahan penyulingan ramuan yang berharga secara alami disimpan di cincin penyimpanan. Mereka disegel di berangkas rahasia Dojo Alkimia karena jumlahnya terlalu banyak. Dalam satu malam, bahan pemurnian ramuan yang cukup untuk menumpuk di gunung menghilang tanpa jejak. Gudang rahasia itu begitu kosong sehingga seekor tikus pun tidak bisa bersembunyi di dalamnya. Yan Senshin kembali marah. Dia membunuh beberapa murid Huoyan Shinrikyo yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dunia naga sejati. Fiu! Tubuh asli Sufang muncul di Dojo pemurnian peralatan. Salam, Tuan! Ahli pemurnian ramuan yang telah lama ditundukkan Sufang membungkuk kepada Sufang. Salam, Tuan! Tetua Huangfu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia melepaskan harga dirinya dan menundukkan kepalanya ke arah Sufang. Kamu akan bertanggung jawab atas Dojo Alkimia untuk saat ini. Kamu masih yang lebih tua dari Dojo Alkimia. Ini adalah ramuan dan kuali untuk ramuan langit abadi Yin Yang. Segera kumpulkan semua orang untuk menyempurnakan Yin Yang Immortal Sky Elixir. Saya tidak akan melanjutkan apa yang terjadi di masa lalu. Anda hanya perlu mengingat bahwa selama Anda bersedia bekerja untuk saya, Sufang, Anda bisa mendapatkan status, keterampilan, artefak, sumber daya budidaya. Selama Anda bersedia bekerja untukku, kamu bisa mendapatkan apapun. Jika kamu mempunyai pemikiran lain yang tidak seharusnya kamu miliki, aku tidak akan membiarkan orang-orang menganggur. Sufang menggunakan jimat rune dan mengeluarkan empat kuali kelas tertinggi. Setiap kuali memiliki aura yang dalam. Kemudian, dia mengeluarkan segunung bahan pemurnian ramuan. Para tetua Huangfu, para murid Huangfu, dan ahli pemurnian ramuan semuanya tercengang. Sayang, kemarilah. Dia memanggil baby Huangfu ke samping. Sufang, aku tidak perlu memanggilmu Tuan, kan? Kata bayi Huangfu dengan suara gemetar. Jangan berpura-pura denganku. Apa menurutmu aku, Sufang, tidak tahu orang seperti apa dirimu. Apapun yang terjadi, kita akan selalu menjadi teman dan saudara, kata Sufang sambil tersenyum sambil meninju dada baby Huangfu. Wow, aku akhirnya membuat namaku terkenal. Dengan saudara yang begitu kuat sepertimu, aku akan bisa melakukan apapun yang kuinginkan di masa depan. Baby Huangfu melompat dan memeluk Sufang. Badut ini, keluarga Huangfu telah mengalami perubahan besar, tapi dia tidak berubah sama sekali. Baby Huangfu mendekat ke Sufang dan berbisik di telinganya. Sufang, apakah kamu tertarik? Menjadi saudara iparku. Sufang melirik Huangfu Fei, yang meringkuk di belakang. Mengingat penampilan telanjangnya hari itu, jantung Sufang berdetak kencang. Ide Huangfu bao-bao ini. Kemudian, Sufang membuang pikirannya yang mengganggu dan berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Aku, Sufang, sudah mempunyai pasangan dao. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan wanita lain. Katakan pada adikmu bahwa aku tidak akan membunuhnya karena dia saudaramu. Tapi jika dia punya pemikiran lain, jangan salahkan aku, Sufang, karena kejam. Sufang merasa lega karena dia akhirnya menyelesaikan masalah bidang dao pemurnian ramuan. Tidak akan lama lagi Wang Yuzhen akan membawa harta karun dan ramuan yang dihasilkan oleh bidang dao pemurnian ramuan alam naga sejati dan bidang dao pemurnian ramuan ke alam abadi dengan imbalan sejumlah besar sumber daya. Untuk menjadi kekuatan dominan, kekuatan saja tidak cukup. Tanpa dukungan finansial yang kuat, sekuat apapun kekuatan yang ada, negara tersebut akan runtuh. Sekitar tiga bulan kemudian, lembah harimau tersembunyi, yang telah berubah menjadi reruntuhan, tiba-tiba bergerak di tengah debu tebal. Kemudian, setitik debu melayang dan berubah menjadi biji teratai selebar satu kaki. Suara mendesing. Sosok Sufang terbang keluar dari alam naga sejati. Dia mengamati sekeliling dengan kekuatannya yang sempurna dan tidak menemukan siapapun. Dia berganti menjadi jubah tau yang menyala-nyala dan mengaktifkan teknik penggabungan api langit dan bumi. Dia mengungkapkan aura Huoyan Sinrikyo dan terbang ke langit. Adik laki-laki, kemarilah dan bicara. Seorang kultifator Huoyan Sinrikyo terbang keluar dari istana bintang sendirian. Dia dihentikan oleh Sufang, yang menyamar. Kakak senior, ada apa? Kultifator itu terkejut tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Roh primordial kedua keluar dari matanya dan menerobos pertahanan bukaan ilahi sang kultifator. Kemudian, dia menggunakan metode Night Demon untuk mengendalikan kesadarannya. Setengah hari kemudian, Sufang menggunakan metode yang sama untuk mengendalikan lebih dari 20 pembudidaya Huoyan Sinrikyo yang sendirian. Salah satunya adalah Grand Elder. Sekelompok orang langsung menuju ke Proud Sky Peak. Suara mendesing. Begitu mereka tiba di atas Proud Sky Peak, seorang penguasa Istana Kaisar Ning datang untuk menginterogasi mereka. Puncak langit bangga berada di bawah kendali Istana Kaisar Ning. Banyak penguasa Istana Bintang dipenjara di sini. Apa yang dilakukan murid Huoyan Sinrikyo di sini? Penatua Agung Huoyan Sinrikyo tiba-tiba melepaskan ledakan kekuatan api yang luar biasa. Daerah sekitarnya berubah menjadi wilayah yang berapi-api. Dengan keputusan Yan Senshin, Istana Kaisar Ning diusir dari Istana Bintang. Tetua Agung Huoyan Sinrikyo meraum dan suaranya mengguncang sekeliling. Kemudian, dia menggunakan kekuatan apinya untuk mengepung tiga penguasa Istana Kaisar Ning. Yan Senshin gila. Beraninya mereka menyerang Istana Kaisar Ning. Tuan lainnya dari Istana Kaisar Ning terkejut dan marah. Mereka menggunakan momentumnya untuk melawan para pembudidaya Huoyan Sinrikyo. Suara mendesing. Suara mendesing. Tuan rumah Kaisar Ning bergegas keluar dari bawah. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah debu kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang turun dari jubah Tetua Agung Huoyan Sinrikyo dan terbang langsung ke Prout Skypik. Kemudian, ia menyelinap masuk melalui celah domain terikat. 1307. Para ahli dari Istana Kaisar Ning yang menjaga puncak langit bangga sangatlah kuat, dan salah satunya adalah ahli yang tiada tarannya di alam dewa. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, 20 atau lebih penggarap Sekte Matahari Ilahi yang meluap api yang kesadarannya telah dikendalikan semuanya terbunuh. Yan Senshin datang dengan tergesa-gesa. Yan Senshin, beraninya kamu menantang Istana Kaisar Ning. Kaisar Istana Kaisar Ning berteriak dengan marah. Para penggarap lainnya di Istana Kaisar Ning juga penuh dengan niat membunuh. Kehancuran Istana Bintang membuat semua orang di Istana Kaisar Ning semakin mendominasi. Sekarang mereka ditantang, yang sama saja dengan deklarasi perang. Siapa yang sanggup menanggungnya? Aneh, aku akan menjelaskannya pada Kaisar Ketenangan. Yan Senshin berkata dengan tenang seperti penguasa suatu wilayah. Huh, jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong dan ambisius hanya karena Kaisar Ning menghargaimu. Beraninya kamu menantang Istana Kaisar Ning yang tertinggi. Raja ini paling tidak tahan dengan penjahat jahat sepertimu. Yang terbaik adalah Anda mengelola para penggarap di bawah Anda. Jika ada waktu berikutnya, Raja ini tidak hanya akan mengambil kembali ritus dao di tanganmu, aku juga akan menghancurkan sekte matahari ilahi yang meluap api. Kaisar dari Istana Kaisar Ning begitu sombong hingga dia hampir menamparkan wajah Yan Senshin. Para ahli lain dari Istana Kaisar Ning juga memandang Yan Senshin dengan jijik dan mencibir padanya. Terima kasih atas saranmu. Yan Senshin akan mengingatnya. Ekspresi Yan Senshin tidak berubah yang menunjukkan betapa cerdiknya dia. Kamu benar-benar Yan Nukshin. Kaisar dari Istana Kaisar Ning menunjukkan rasa jijik dan ahli lainnya dari Istana Kaisar Ning menertawakannya lagi. Di altar dunia Zenlong, Yan Senshin dipermalukan oleh Su Fang sebagai Yan Nukshin. Hanya ahli Huoyan Sin Rikyo yang mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, Yan Senshin sangat kuat di Huoyan Sin Rikyo yang menarik banyak kecemburuan. Fakta bahwa dia dipanggil Yan Nukshin oleh Su Fang diam-diam disebarkan oleh para ahli Huoyan Sin Rikyo. Sekarang penyakit itu telah menyebar ke seluruh dunia abadi dan bahkan orang-orang di Istana Kaisar Ning pun mengetahuinya. Namun tidak ada yang berani menyebutkannya di depan Yan Senshin. Pada saat ini, Yan Senshin berbalik. Matanya bersinar dengan niat pedang pemusnahan yang kuat. Wajah tampannya berubah. Kemarahan di hatinya sudah mencapai puncaknya. Semburan darah mengalir ke tenggorokannya, tapi dia dengan paksa menekannya. Serangkaian hal aneh telah terjadi. Mungkinkah dia bertemu dengan Ki jahat? Aku, aku, katanya. Pada akhirnya, saya akan bangkit di alam abadi ini menjadi ahli yang tak tertandingi mendominasi seluruh wilayah. Saya akan menanggung penghinaan ini. Istana Kaisar Ning, hal-hal aneh baru-baru ini pasti disebabkan oleh mereka. Dan penghinaan hari ini, aku, Yan Senshin, akan mengingat semuanya. Aku akan membalasmu seratus kali lipat di masa depan. Saat Yan Senshin dipermalukan oleh para ahli dari Istana Kaisar Ning, dunia Zen Long diam-diam mendarat di lembah sepi di Proud Sky Peak. Dia keluar dari dunia Zen Long dan melepaskan Wuling Goblin, yang, ditelan, oleh Wuling Goblin. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi bumi dan melakukan teknik pemendekan kehidupan ilahi untuk menutupi nafas Wuling Goblin. Dengan cara ini, bahkan Kaisar Ning tidak dapat merasakan nafas Wuling Goblin. Wuling Goblin berubah menjadi sabuk batu dan naik dengan cepat ke puncak utama Proud Sky Peak di sepanjang celah bebatuan. Beberapa ahli Istana Kaisar Ning yang menjaga bagian luar Proud Sky Peak tertarik dengan para penggarap Huoyan Shinri Kyo. Sisanya tertarik dengan kebisingan di udara, sehingga tidak merasakan keberadaan Wuling Goblin. Oleh karena itu, Wuling Goblin menyelinap ke bidang Tao tanpa mereka sadari. Su Fang telah meninggalkan bekas pada roh primordial Immortal Changgu. Oleh karena itu, Su Fang dengan mudah merasakan keberadaannya dengan teknik pemendekan kehidupan ilahi. Dia tidak berada di Istana Bidang Tao Proud Sky Peak tetapi di dalam gua. Suara mendesing. Wuling Goblin menyelinap ke dalam gua melalui celah bebatuan di bagian atas. Para ahli dari Istana Kaisar Ning yang menjaga pintu masuk tidak bisa merasakannya sama sekali. Itu adalah gua bawah tanah yang dingin dan suram. Disinilah Proud Sky Changhen dipenjara. Saat ini, lebih dari 300 petani dipenjarakan di dalam gua. Mereka semua ahli di atas tetua Istana Bintang. Su Fang akrab dengan Immortal Changgu, Yue Lingtian, dan orang lainnya. Namun, beberapa petinggi Istana Bintang yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya tidak terlihat. Mereka pasti tewas dalam pertempuran itu. Namun, ada tiga penggarap Istana Bintang di tengah kerumunan. Mereka semua adalah Kaisar Langit. Salah satu dari mereka telah mencapai alam jalan kesembilan dari alam 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 dari alam. Su Fang belum pernah melihatnya sebelumnya. Changgu abadi, kata Su Fang dengan roh primordialnya. Immortal Changgu, yang sedang duduk di sana dengan sedih dan menunggu kematian, tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia terkejut dan kaget. Tuan, kamu, kamu datang untuk menyelamatkanku secara langsung. Immortal Changgu terkejut dan hampir menangis. Dengan Tuan seperti itu, dia tidak akan cemberut bahkan jika dia harus mati untuknya. Hati-hati, jangan biarkan orang lain melihatmu, Su Fang segera mengingatkannya. Immortal Changgu kemudian menenangkan diri dan menjawab dengan roh primordialnya, Guru, bisakah Anda menyelamatkan semua orang di sini saat Anda berada di sana? Ya, tapi mereka harus tunduk padaku. berkomunikasi dengan mereka secara diam-diam. Jangan beritahu mereka identitasku untuk saat ini, kalau-kalau mereka tidak bisa menerimanya. Su Fang menyelinap ke Proud Sky Peak kali ini. Dia tidak berencana menyelamatkan siapapun, tapi sekarang dia berubah pikiran. Semua orang di Star Palace yang dipenjara di sini adalah ahli. Menyelamatkan mereka sangatlah mudah. Itu juga bisa memperkuat kekuatan Star Palace secara keseluruhan. Immortal Changgu segera menghubungi Yue Ling Tian secara diam-diam. Yang terakhir langsung terkejut. Setelah berulang kali bertanya pada Immortal Changgu dan mendapatkan jawaban pasti, Yue Ling Tian menghubungi ketiga Kaisar Langit. Setelah diskusi rahasia, dia akhirnya memberikan jawaban yang jelas kepada Immortal Changgu. Immortal Changgu kemudian diam-diam menjawab Su Fang, mereka mengatakan bahwa Tuhan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya kuat, tetapi juga setia. Namun, meskipun Istana Bintang hancur, para penggarap Istana Bintang lebih baik mati daripada menyerahkan. Jika Guru menyelamatkan mereka, mereka bersedia mengabdi pada Guru selama seribu tahun untuk membalas kebaikan Anda. Su Fang tidak menyangka mantan petinggi Star Palace akan begitu sombong. Dia terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia dengan tegas menyetujui, oke, dia akan muncul dan menyelamatkan mereka. Lebih dari sepuluh penggarap Istana Kaisar Ning dengan angkuh masuk ke dalam gua dan membawa lebih dari tiga puluh ahli Istana Bintang. Immortal Changgu juga ada di antara mereka. Su Fang bertanya dengan roh primordialnya, Changgu abadi, kemana orang-orang ini dibawa? Saya juga tidak terlalu yakin, tapi setiap kali seseorang dibawa pergi, mereka tidak pernah kembali. Jelas sekali bahwa nyawa mereka dalam bahaya. Guru, Anda harus menyelamatkan saya. Jawab Longfali Immortal. Dia takut dia akan menjadi seperti orang-orang itu sebelumnya dan tidak akan pernah kembali lagi. Su Fang mentransmisikan suaranya, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan para penggarap Istana Bintang ini, lalu aku akan menyelamatkanmu. Immortal Changgu dan para penggarap Istana Bintang lainnya dibawa keluar dari gua dan pintu masuk gua ditutup kembali. Baru pada saat itulah Su Fang mengizinkan Raja Iblis Punggung Hitam untuk melompat turun. Raja Iblis Punggung Hitam berubah menjadi wujud iblisnya dan meludahkan Su Fang. Kamu, Huang Fu Sao Ying, bukan, kamu Su Fang. Kemunculan Su Fang mengejutkan Yu Eling Tian dan para petinggi Star Palace lainnya. Su Fang tidak tahu, mengumpulkan, An Huang dan, Askaria Suan Suan Suan, Huang Ge, Duang Hu Suan Suan, Zee, Zee. Apakah kamu mau atau tidak? Karena aku menyelamatkanmu, kamu harus memenuhi janjimu dan melayani Su Fang selama seribu tahun. Mata Su Fang seperti obor, memancarkan aura mendominasi. Dia bukan lagi murid yang ada dalam pikiran para petinggi Star Palace. Saat Yang Sian sedang menenangkan para ahli istana bintang, tubuh Su Fang runtuh dan berubah menjadi pita darah, melewati celah pesona di pintu masuk gua. Kedua penggarap istana Kaisar Ning yang menjaga pintu masuk gua terkejut saat melihat pita darah keluar dari pesona. Sebelum mereka sempat bereaksi, pita darah itu terbelah menjadi dua dan melilit mereka. Dalam sekejap, mereka terkorosi dan dimakan. Su Fang merasakan aura imortal canggu dengan kemampuan pemenuhan hebatnya dan mengikutinya sepanjang jalan. Air mengalir turun dari atas gua dan menyatu menjadi aliran kecil di tanah. Su Fang melepaskan roh air, Su Yuan Ling, dan memasuki tubuhnya. Mengikuti arus, mereka sampai di danau bawah tanah. Ini adalah gua kares bawah tanah yang sangat besar. Energi spiritual di gua kares sangat kaya, dan ada dua gua tempat tinggal yang dibangun. Tampaknya kedua murid Aotian Changhen dulu pernah berkultivasi. Begitu Su Fang memasuki gua kares, kemampuan pemenuhan hebatnya merasakan aura kaisar yang sangat besar di gua kares. Aura kaisar ini tidak hanya membawa aura mendominasi yang tak tertandingi dan sangat murni, tetapi juga membawa semacam keberuntungan tertinggi. Itu seperti seorang kaisar vana yang dilahirkan untuk menjadi seorang bangsawan, dengan energi ungu menutupi kepalanya. Dia melihat seorang anak berumur 10 tahun. Karena aura kaisar yang aneh itu terlalu kuat, hal itu memengaruhi kemampuan pemenuhan hebat Su Fang dan dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasinya. Ia duduk bersila di tengah gua kares. Lebih dari 30 penggarap istana bintang yang dibawa ke sini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dibelenggu dan duduk mengelilingi anak itu, ditutupi oleh aura kaisar. Gumpalan energi ungu samar yang sulit dilihat dengan mata telanjang muncul dari atas kepala para penggarap istana bintang. Mereka berkumpul dan menjadi padat, berubah menjadi hembusan energi ungu yang dihirup oleh lubang hidung anak itu. Para penggarap istana bintang tampak kesakitan. Aura mereka dengan cepat menjadi lemah dan mereka menjadi seperti manusia. Su Fang bertanya pada Luo di dalam blut jade di tubuhnya, Luo, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Setiap kultivator memiliki kemampuan untuk melampaui dunia fana selangkah demi selangkah melalui kultivasi. Jika mereka tidak memiliki keberuntungan yang besar, mereka tidak akan dapat mencapai langkah ini sama sekali. Ahli yang terlihat seperti anak kecil ini harus menelan budidaya dan nasib para penggarap dari istana bintang untuk mengembangkan keterampilan bela diri tertinggi. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menguasai metode kultivasi yang begitu mengerikan dan jahat? Jika kamu ingin menyelamatkan canggu imortal, kamu sebaiknya bersiap untuk pertempuran sengit. Bersiaplah untuk membiarkan monster dan gorilla demons keluar kapan saja. Su Fang dah terkejut, apakah orang ini? Saat ini, beraninya setan elemen air memata-mata ibu didayaku. Anak itu tiba-tiba berkata dan membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya ungu. Dia melihat ke arah iblis elemen air yang telah menyatu dengan air danau. Anak ini adalah ahli tertinggi dari alam abadi, Kaisar Ketenangan. 1308. Tiba-tiba, dia tidak menyangka akan bertemu dengan avatar Kaisar Ketenangan di sini. Yang mengejutkan Su Fang adalah aura Kaisar Ketenangan sangat berbeda dengan aura yang dirasakan Su Fang ketika dia menyelinap ke Istana Bintang beberapa hari yang lalu. Dia ceroboh. Kali ini, dia menyelinap ke Istana Bintang seolah-olah dia berada di tempat sepi. Oleh karena itu, Su Fang kehilangan kewaspadaannya. Jika dia menggunakan teknik pemendekan kehidupan terlebih dahulu, dia tidak akan menemukan avatar Kaisar Ketenangan di sini. Selain itu, meskipun roh elemen air memiliki kemampuan khusus, ia masih kalah dengan kemampuan bumi dari Wuling Goblin. Selain itu, Su Fang tidak menggunakan kekuatan ilahi air atau teknik pemendekan kehidupan untuk menutupi auranya. Oleh karena itu, tidak aneh jika Kaisar Tranquility memperhatikannya ketika dia begitu dekat dengannya. Sebuah suara datang dari blut jade di tubuh luo zai, apa? Apakah kamu takut dengan Kaisar Ketenangan yang terkenal di negeri abadi ini? Takut, Kaisar Ketenangan Terus, dari dunia kecil hingga alam abadi agung, saya, Su Fang, telah bertemu banyak kultifator yang kuat. Namun pada akhirnya semuanya terinjak-injak di bawah kakiku. Kaisar Ketenangan akan menjadi batu loncatanku untuk mencapai puncak dunia. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang doppelganger. Bagaimana saya bisa takut? Saya hanya sedikit terkejut. Su Fang merespons dengan agresif. Dia terbakar semangat juang. Dia telah membunuh salah satu avatar Kaisar abadi Tianang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut pada avatar Kaisar Tranquility. Sebaliknya, dia ingin bertarung melawan avatar Tranquility Emperor. Avatar Kaisar Ketenangan ini berbeda dari yang kamu bunuh di dunia Zenlong. Avatar ini jauh lebih kuat dari yang terlihat. Meskipun monster abadi dan iblis serta iblis gorp sangat kuat, mereka bahkan belum pulih satu pun sepersepuluh dari kekuatan asli mereka. Mereka hampir tidak bisa melawannya jika mereka bergandengan tangan. Selain itu, ini adalah wilayah Istana Kaisar Ketenangan dan Huoyan Shinrikyo. Ini juga merupakan masalah bagi mereka untuk melarikan diri. Bertarung. Dalam sepersekian detik, Kaisar Ketenangan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah roh elemen air, mengapa kamu tidak menyerah padaku. Kekuatan ilahi yang tak terlihat menyelimuti roh elemen air, membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan suara mendesing, roh elemen air ditarik keluar dari air dan jatuh ke pantai. Mereka yang menyinggung martabat tertinggi Kaisar ini, mati. Kata Kaisar Ketenangan dengan cahaya ungu menyala di matanya. Asap putih keluar dari tubuh Sui Yuanling dan nafas kehidupannya pun memudar. Suara mendesing. Sui Yuanling membuka mulutnya kesakitan. Suara mendesing. Ternyata Sufang sudah melepaskannya dari tubuh Sui Yuanling. Pada saat ini, dia mengeluarkan aura abadi dan iblis yang luar biasa dan aneh, yang menghancurkan momentum ketenangan Kaisar yang menyelimuti Gua Kares. Kemudian dia bergegas menuju inkarnasi Kaisar Ketenangan seperti kilatan petir. Selanjutnya, Sufang keluar dari tubuh Sui Yuanling dan buru-buru kembali ke tubuhnya. Agar identitasnya tidak terungkap, Sufang tidak hanya menggunakan kemampuan tubuh fisiknya untuk mengubah penampilannya dan memakai topeng. Dia juga mengedarkan energi iblis di dalam asal inti emasnya, membuatnya tampak seperti seorang kultifator dao iblis. Ledakan. Ledakan. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik istana Kaisar Ning, yang bergegas untuk menghentikan monster itu, terpesona oleh momentum mengerikan monster itu. Semuanya terluka parah dan mengeluarkan darah. Seorang Kaisar Abadi. Aura ini mirip dengan Kaisar Abadi, namun tidak pada saat yang sama. Sungguh Kaisar Abadi yang aneh. Pantas saja hal aneh yang terjadi di Huoyan Shinrikyo disebabkan oleh Anda. Mata Kaisar Tranquility dipenuhi dengan keheranan. Jika aku ingin tubuhmu hancur, kamu akan mati tanpa bekas. Mantra Tuhan Besar. Emperor Tranquility meluncurkan segel Dharma ke arah monster itu. Kemudian, telapak tangan umu kemasan menamparkan monster itu. Aura Kaisar Ilahi yang menakjubkan meledak, seolah-olah langit dan bumi akan menyerah di bawah aura yang mendominasi tertinggi ini. Telapak tangan tidak hanya membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, tetapi juga kemauan yang kuat, yang tampaknya berada di atas Dao Surgawi. Setiap kata dari Kaisar Tranquility akan segera menjadi kenyataan. Jika dia ingin Anda hidup, Anda akan hidup. Jika dia ingin kamu mati, kamu akan mati. Itu adalah mantra Tuhan, kekuatan supernatural tertinggi dari teknik Tuhan Surgawi. Ledakan. Monster itu terlempar mundur 10 meter, tapi Emperor Tranquility tetap diam. Engah, engah, engah. Pakaian monster itu dengan cepat berubah menjadi abu. Lalu, tubuhnya tidak rusak sama sekali. Tubuhnya adalah kombinasi dari Yang Mulia Abadi Changhuan dan Yang Mulia Iblis Dunia Bawah Tanah Kuno. Bagaimana Kaisar Abadi bisa menyakitinya? Ki asli yang aneh. Tubuh yang kuat. Kaisar Tranquility berkata dengan terkejut. Kemudian, dia berdiri dari tanah dan melihat monster itu lagi. Adapun Sufang, Kaisar Tranquility bahkan tidak melihatnya. Bagaimana dia, Kaisar Ketenangan Tertinggi, bisa peduli pada penggarap iblis yang baru saja melangkah ke alam abadi dunia. Aku ingin kamu kehilangan akal sehatmu. Duniamu akan berada dalam kegelapan. Saat Kaisar Ketenangan mengucapkan mantra Tuhan Besar lainnya, sepertinya ada kekuatan misterius yang menyelimuti monster itu dan membuatnya kehilangan akal sehatnya untuk sementara. Kemudian, Ketenangan Kaisar meluncurkan segel Dharma lainnya. Segel Dharma Ungu keemasan jatuh ke tubuh monster itu. Engah. Sebuah lubang berdarah muncul di dada monster itu. Namun, dengan tubuhnya yang kuat, luka yang bisa melukai Kaisar Abadi biasa bukanlah apa-apa baginya. Membunuh. Suara dingin yang penuh dengan niat membunuh keluar dari mulut monster iblis abadi saat ia menyerang ke depan lagi. Lebih dari sepuluh ahli istana Kaisar Tranquility yang baru saja terluka oleh monster itu mengeluarkan aura mereka dan datang mengepung Sufang. Menurut pendapat mereka, mereka bisa menghadapi kultifator iblis meskipun mereka tidak bisa menghadapi Kaisar Abadi. Piala setan, pergi. Sufang melepaskan piala iblis yang sangat besar dan menyemburkan racun piala yang mengerikan, yang menyapu para ahli istana Kaisar Tranquility seperti gelombang pasang. Setelah serangkaian jeritan yang menyedihkan, ki dari alam abadi dao kesembilan hancur dan berubah menjadi genangan darah. Iblis piala yang mengerikan. Apakah kamu dari alam iblis? Istana Kaisar Tranquility dan ras iblis sepakat bahwa kami tidak akan saling menyinggung satu sama lain. Mengapa Anda menyelinap ke wilayah Istana Kaisar Tranquility? Kaisar Tranquility terkejut dan bertanya dengan suara rendah. Melolong. Iblis piala menjawab pertanyaan Kaisar Tranquility dengan raungan. Tubuhnya yang besar bergegas keluar dan bergandengan tangan dengan monster itu untuk melawan Kaisar Tranquility. Longgu Immortal dan para penggarap Istana Bintang lainnya sudah tercengang. Itu seperti patung batu. Tuan, kamu sudah menjadi sangat kuat. Mereka adalah dua Kaisar Abadi yang tiada taranya, dua ahli tak tertandingi yang setara dengan Kaisar Abadi. Pikiran Dewa Longgu kosong. Dia telah lama mengetahui bahwa keseluruhan kekuatan Sufang luar biasa kuatnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Sufang membawa Immortal Changgu dan para penggarap Istana Bintang lainnya ke dunia Zenlong. Lalu dia melihat ke sisi lain. Ketenangan Kaisar sangat kuat dan dia telah menguasai mantra Kaisar Tirani, teknik melonjak surga Kaisar Tirani. Namun, dia jelas tertahan oleh sesuatu dan tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ditekan oleh monster dan iblis piala dan terpaksa mundur. Berhenti, Kaisar Tranquility berteriak dengan dingin setelah dia memaksa monster itu dan iblis piala kembali dengan ki yang kuat. Sufang berkata dengan dingin, apalagi yang ingin kau katakan, Kaisar Ketenangan. Kaisar Ketenangan berkata, ternyata monster yang tidak abadi maupun iblis dan iblis Gorb ini berada di bawah kendalimu. Kaisar iblis tempatmu bekerja. Apakah Anda di sini di Istana Bintang untuk memulai perang dengan Istana Kaisar Tranquility? Sufang mencibir, pasukan iblis telah tiba. Hanya masalah waktu sebelum mereka menyapu alam abadi. Istana Kaisar Tranquility tidak berarti apa-apa bagi mereka. Anda hanyalah doppelganger dari Emperor Tranquility. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Tentara iblis telah tiba di alam abadi ini. Ekspresi Kaisar Tranquility tiba-tiba berubah. Kemudian dia mencibir dengan jijik, bahkan jika Kaisar Iblis datang ke sini secara langsung, dia tidak akan berani menjadi sombong di depanku. Kamu hanyalah seorang penggarap iblis kecil yang mengendalikan dua monster di alam iblis. Beraninya kamu bersikap liar di depan saya. Jika saya belum mencapai momen kritis dalam mengembangkan teknik melonjak surga Kaisar Tirani, bagaimana kembaran Tuhan yang masih anak-anak bisa ditekan. Luo mengingatkannya di Blut Jade, D. Hati-hati. Kembaran Kaisar Tranquility ini akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tiba-tiba, Ki Kaisar yang kuat keluar dari tubuh Kaisar Tranquility dan menutupi seluruh gua kars. Ki tertinggi memadat dan membentuk sebuah domain. Tubuh inkarnasi Kaisar Ketenangan, yang seperti anak kecil, tumbuh semakin tinggi dengan semburan suara berderak. Ia berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter, dengan aura mendominasi yang kuat dan momentum yang tiada taraf. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sufang bertanya pada Luo di dalam giyok darah, Luo, mengapa kekuatan kembaran Kaisar Tranquility tiba-tiba melonjak? Jika aku tidak salah, kembaran Kaisar Tranquility ini telah mengembangkan keterampilan sihir unik yang mirip dengan metode penanaman ras iblis. Namun alih-alih memasuki tubuh seorang kultifator untuk melahap dan menyatu dengan tubuh kultifator tersebut, dia menggunakan seluruh sisa-sisanya. Star Palace sebagai embryo dan menggabungkan dirinya ke dalamnya. Akhirnya, dia tidak hanya sepenuhnya menguasai wilayah Star Palace, tetapi juga mendapat banyak manfaat dari peningkatan kekuatannya sendiri. Baru saja, dia melahap Starkey dan nasib para penggarap Star Palace sehingga dia bisa bergabung dengan Star Palace dengan lebih baik. Keterampilan sihir yang jahat, Unggung Sufang dipenuhi keringat dingin. Kejahatan, tidak ada perbedaan antara kejahatan dan kebenaran dalam keterampilan sihir. Kuncinya terletak pada penggarapnya. Keterampilan sihir ini seharusnya berasal dari teknik melonjak surga milik Kaisar Tirani. Sungguh luar biasa, Anda sebaiknya mencari cara untuk menghadapi Kaisar Tranquility yang kekuatannya telah melonjak. Pada saat itu, Kaisar Ketenangan sepertinya menyatu dengan Gua Kares dan bahkan seluruh Istana Bintang. Kehendaknya berada di atas Jalan Surgawi. Setiap rumput, setiap pohon, setiap orang dan setiap benda di sisa-sisa Star Palace yang luas harus menyerah padanya dan mematuhi perintahnya. Dia bahkan memiliki bagian dari kehendak Istana Bintang di tubuhnya yang membuatnya sekuat Jalan Surgawi. Saya adalah Kaisar Tirani. Keinginan saya berada di atas Jalan Surgawi. Begitu suara Agung Kaisar Ketenangan menghilang, bayangan Istana Bintang pun muncul. Dalam bayangan, samar-samar orang bisa melihat gambaran keseluruhan sisa-sisa Istana Bintang. Sembilan gunung yang mengejutkan, hutan, gunung dan banyak sosok ilusi dapat dilihat. Kekuatan Belenggu Ilahi yang mengerikan dilepaskan dan menyelimuti Sufang, Monster, dan Iblis Gorg. Kekuatan Belenggu Ilahi ini berasal dari kehampaan, bumi, segala sesuatu di Istana Bintang, dan kehendak Istana Bintang. Artinya, selama para penggarap Istana Bintang yang kuat berkultivasi di Istana Bintang, mereka akan menyebarkan kemauan dan kekuatan keyakinan di ruang ini. Pada saat ini, tiruan tuan dari Kaisar Tranquility telah menggantikan sebagian dari kehendak Jalan Surgawi untuk mengendalikan ruang ini dan menjadi penguasa mutlak Istana Bintang. Meskipun tubuh Sufang telah mencapai alam sempurna, dia masih tidak bisa menahan kekuatan ilahi dari Belenggu ini. Tulangnya retak dan kulitnya pecah-pecah, darah memancar keluar. Gorp Demon Raksasa langsung tergeletak di tanah dan tidak bisa berdiri tegak. Monster itu sedikit lebih baik, tetapi kekuatannya ditekan dan dia tidak bisa melawan tiruan tuan dari Kaisar Tranquility. Ini adalah bagian mengerikan dari teknik penaklukan surga tuan. Ketika seseorang mengolahnya secara ekstrim, keinginannya akan berada di atas Jalan Surgawi yang dapat menekan kekuatan ilahi apapun dan menghilangkan keinginannya. Pada akhirnya, dia akan dikendalikan oleh Tranquility Emperor. Kaisar ketenangan berseru dengan dingin, pada saat ini, aku adalah Jalan Surgawi dari Istana Bintang. Siapa yang bisa melawan Jalan Surgawi? Bahkan Kaisar Iblis pun harus menyerah kepadaku di bawah kekuatan kehendak ilahiku, apalagi kamu. Huh, aku akan melakukan teknik pencarian jiwa padamu dan melihat dari Kaisar Iblis mana kamu berasal. Saya harus berterima kasih. Aku akan menjinakkan kedua monster ini. Mulai sekarang, aku akan memiliki dua Kaisar Abadi yang lebih kuat di bawah komandoku. Hahaha. 1309. Kembaran Kaisar Tuan dari Kaisar Ketenangan melakukan teknik penentang surga dari Kaisar Tuan. Auranya membubung ke langit dan kemauannya menyebar ke segala arah. Dia mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup di Istana Bintang, termasuk Sufang, monster abadi dan Iblis, dan Iblis tanpa gorem. Kaisar Ketenangan, yang telah mengejutkan seluruh alam abadi, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ini hanyalah sebuah avatar. Jika dia datang ke sini secara langsung, betapa mengerikannya dia. Kultifator jahat lemah, hidup dan matimu dikendalikan olehku. Nasibmu juga ditentukan olehku. Tekadmu dan semua yang kamu miliki harus tunduk padaku. Berlututlah sekarang. Kaisar Ketenangan berteriak dengan dingin. Bayangan Istana Bintang di atas kepala Sufang, yang berisi keyakinan dan kemauan Istana Bintang, menyerbu ke arah Sufang, mencoba menghancurkan kemauan Sufang dan memaksanya untuk menyerah. Saya, Sufang, memiliki hati Tao yang sekuat batu dan kemauan sekuat besi. Bagaimana saya bisa tunduk pada kemauan orang lain? Sufang mencibir dalam hatinya. Kemudian, dalam benak Sufang, terdengar suara guntur yang samar. Nasib dan kekayaan mengendalikan misteri surga. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Nasib dan keberuntungan mengendalikan misteri surga. Jika saya ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpa saya. Nasib dan keberuntungan mengendalikan misteri surga. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Guntur Takdir Sufang menggunakan seni memperpendek kehidupan Tianji untuk melantunkan makna mendalam guntur takdir dengan roh primordialnya. Makna mendalam dari guntur takdir diubah menjadi aura dao yang tidak berwujud, yang diringkas menjadi guntur takdir yang tidak bersuara. Guntur takdir berbenturan dengan kehendak ilahi kaisar yang sombong. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tekad kaisar ketenangan, yang berada di atas dao surgawi, langsung terbakar dan lenyap. Teknik ketuhanan takdir dan pemendekan kehidupan adalah sihir super yang dapat menahan takdir dan keyakinan. Tekad apapun akan hancur. Namun, Sufang juga mengalami kerugian besar. Dia tidak berani menggunakan guntur takdir untuk menyerang kaisar ketenangan secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk pertahanan. Namun, kekuatan ilahi dari kemauan kaisar ketenangan terlalu kuat. Itu bergabung dengan peninggalan istana bintang dan menampilkan kekuatan ilahi dari kemauannya. Itu mewakili wilayah ini, langit dan bumi, segala sesuatu di dunia ini, dan keyakinan serta kemauan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di Star Palace. Bagaimanapun, Sufang hanyalah satu orang. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang harus dia tanggung. Mengaktifkan guntur takdir kali ini telah membuat Sufang kehilangan lima ribu tahun umurnya. Untungnya, Sufang baru saja mencapai alam abadi dunia, jadi jumlah umur ini masih dalam kisaran yang dapat diterimanya. Rambutnya agak putih, dan wajahnya tampak seperti berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Kekuatan gaib macam apa ini? Bagaimana bisa menahan kehendak kaisar ini? Itu tidak mungkin. Bagaimana seorang penggarap jahat yang baru saja melangkah ke alam abadi dunia bisa melakukan keterampilan sihir yang begitu menakjubkan? Mata kaisar ketenangan dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Tubuh sejati tirannya sebenarnya tidak mampu menekan seorang penggarap iblis Dao. Betapa tidak terbayangkannya hal ini. Karena Doppelganger Tuan ini belum sepenuhnya bergabung dengan istana bintang, dia harus membayar mahal untuk menampilkan kekuatan suci tubuh sejati Tuan dengan membakar kikaisar. Itu bahkan mungkin mempengaruhi tubuh sejati Tuan, jadi dia tidak menggunakannya pada awalnya. Pada saat ini, kekuatan ilahi dari kehendak kaisar ketenangan sedang dilemahkan oleh Guntur Takdir, yang juga membuat kikaisar dari Tuan Doppelganger semakin membara. Membunuh. Pada saat ini, monster abadi dan iblis tiba-tiba melancarkan serangan. Itu mengeluarkan aura yang merupakan kombinasi dari kekuatan abadi dan iblis. Ia meraum di sekujur tubuhnya dan mengembun menjadi domain lapangan. Ia merentangkan dan dengan paksa menghancurkan belenggu di sekitarnya. Kemudian ia melangkah maju dan menyerang kaisar ketenangan. Gorilla juga bangkit dan melancarkan serangan dengan tubuh kuatnya, racun iblis, dan api iblis. Kaisar ketenangan untuk membuat segel tangan guna melepaskan kekuatan suci untuk menghadapi monster abadi dan iblis serta gorilla. Tiba-tiba, untayan niat membunuh yang mengejutkan dengan untayan naga ki tersapu dengan kuat, yang membuat wilayah ilahi kaisar ketenangan terus runtuh. Sebuah busur muncul di tangan Su Fang. Itu adalah instrumen Tao yang dia dapatkan setelah membunuh kembaran kaisar abadi Tian'ang di dunia Zenlong. Itu adalah salah satu dari sepuluh instrumen Tao, busur pembunuh abadi yang membunuh naga. Itu, busur pembunuh abadi pembunuh naga. Bagaimana anakku? Busur pembunuh naga abadi Ziwe bisa jatuh ke tanganmu. Mata kaisar ketenangan memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan saat dia menatap busur di tangan Su Fang. Ternyata instrumen Tao tiada taraf yang diperoleh bawahanku dari kembaran kaisar abadi Tian'ang adalah milik putramu. Su Fang sepertinya tiba-tiba mengerti. Panjang, Tian, itu, Anda membunuh anak saya. Istana kaisar ketenangan dan dunia abadi hukum surgawi adalah musuh bebuyutan. Kaisar ketenangan sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan matanya menyemburkan api. Sepuluh alat dao besar adalah harta yang sangat berharga dan telah digabungkan kembali oleh orang lain. Jelas sekali bahwa putra mahkota Ziwe sudah mati seperti paku pintu. Kaisar ketenangan pernah membunuh seorang jenius tak tertandingi dari dunia abadi hukum surgawi sendirian. Putra mahkota Ziwe adalah putra sulung kaisar ketenangan dan juga yang paling menonjol. Tampaknya masuk akal jika kaisar abadi Tian'ang membunuh putra mahkota Ziwe untuk membalas dendam. Selain itu, busur pembunuh abadi-pembunuh naga telah digabungkan dengan dopelganger kaisar abadi Tian'ang. Dengan budidaya kaisar ketenangan, tidak sulit baginya untuk merasakan aura kaisar abadi Tian'ang. Dengan cara ini, kaisar tranquility memastikan bahwa kaisar abadi Tian'ang telah membunuh putra mahkota Ziwe. Kebencian antara kaisar fu ketenangan dan dunia abadi hukum surgawi telah mencapai puncaknya. Suara luo datang dari blut jadi jauh di dalam tubuh Sufang, kali ini kamu menyelinap ke istana bintang dan menjebak Yan Shenshin. Lalu kamu berpura-pura menjadi anggota klan iblis dan menjebaknya. Sekarang kamu menggunakan pembunuh abadi-tunduk untuk memancing kebencian antara kaisar ketenangan dan kaisar abadi Tian'ang. Sufang, kamu semakin tercelah. Sufang menjawab dengan polos, putra mahkota Ziwe dibunuh oleh kembaran kaisar abadi Tian'ang. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku memprovokasi dia? Jika aku mengatakan yang sebenarnya pada kaisar tranquility, apakah dia akan mempercayaiku? Saya hanya menggunakan cara lain untuk memberitahu dia kebenarannya. Saya tidak meminta imbalan apapun. Bagaimana kamu bisa bilang aku hina? Luo langsung terdiam. Mendengar berita kematian putranya, kaisar ketenangan menjadi sangat marah. Pikirannya kacau dan dia terpaksa mundur oleh monster itu. Kemampuannya untuk mengendalikan domain lapangan sangat berkurang. Kaisar ketenangan, aku membawakanmu berita tentang putra mahkota Ziwe. Kamu bisa membalasku dengan dopel ganger ini. Sufang tertawa terbahak-bahak. Kaisar ketenangan mencibir dengan nada menghina, junior klan iblis yang sombong. Dengan tingkat pengolahanmu, sudah cukup bagus kalau kamu bisa menarik tali busur. Beraninya kamu mengancamku. Merasa. Sufang menarik busur pembunuh abadi sepenuhnya, yang memicu gelombang aliran udara yang mengejutkan. Sinar cahaya abadi berkumpul di tali busur dan berubah menjadi bayangan naga, yang kemudian terkondensasi menjadi panah naga emas. Mata kaisar ketenangan dipenuhi dengan cahaya yang tak terbayangkan. Meskipun budidaya Sufang hanya di alam dao pertama dari alam abadi, dia memiliki roh ki Dharma ungu dan mengintegrasikannya dengan ki kaisar. Oleh karena itu, ia memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan instrumen tau. Butuh waktu 20 tahun baginya untuk membunuh kembaran kaisar abadi Tian'ang dan mendapatkan busur pembunuh abadi. Dan ini karena budidayanya terlalu rendah. Suara mendesing. Tali busur bergetar dan panah naga ditembakkan, mengguncang ruang dan memecahkan kehampaan. Niat membunuh yang mengerikan itu meledak dengan momentum mengerikan yang bisa menembus segalanya. Kemanapun ia pergi, ia meninggalkan celah di kehampaan, seperti selembar kertas yang dipotong oleh senjata tajam. Jika aku ingin menghancurkanmu, kamu akan berubah menjadi abu. Mantra Tuhan Besar Kaisar Ketenangan kembali mengoperasikan mantra melonjak surga Tuhan. Panah naga emas mulai terbakar dan kecepatannya melambat. Merusak. Dengan teriakan dingin, Kaisar Tranquility membuat cetakan tangan dan panah naga emas yang ditembakkan oleh busur pembunuh abadi langsung roboh. Kaisar Ketenangan begitu kuat sehingga dia bisa menghilangkan kekuatan mengejutkan dari 10 instrumen tau dengan paksa. Namun, Tranquility Emperor juga menghabiskan banyak energi. Tubuhnya menyusut lagi dan menjadi setinggi orang normal. Kekuatan suci yang menutupi langit juga hancur total. Suara mendesing. Ternyata itu adalah monster iblis abadi. Ia mengambil kesempatan itu dan melepaskan pedangki Roh Primordial yang menghantam pertahanan celah Dewa Kaisar Tranquility dengan keras. Kaisar Ketenangan baru saja memperkuat pertahanan celah ilahinya ketika Roh Primordial dari Roh Primordial kedua mengembun menjadi gelombang Roh Primordial yang mengamuk dan menyerang Kaisar Ketenangan. Bagaimana bisa? Ah! Bagaimana bisa dia lebih kuat dari Roh Primordial ku? Kaisar Ketenangan terkejut. Instrument tau seperti mahkota emas muncul di atas kepalanya dan melepaskan kekuatan ilahi Roh Primordial untuk bertahan melawan serangan Roh Primordial kedua. Ternyata itu adalah instrument tau untuk pertahanan Roh Primordial. Itu tidak aneh. Kaisar Ketenangan telah menjadi Kaisar Abadi tertinggi jutaan tahun yang lalu. Fondasinya begitu kokoh sehingga tidak ada kekuatan di wilayah Abadi ini yang dapat menandinginya. Kaisar Ying hanyalah bawahan Kaisar Ketenangan, tetapi dia sudah memiliki instrument tau untuk pertahanan Roh Primordial. Tidak aneh jika kloning Kaisar Tranquility memiliki instrument tau yang sangat kuat untuk pertahanan Roh Primordial. Gunting Iblis Abadi Yin Yang Monster Iblis Abadi tiba-tiba memisahkan tangannya dan masing-masing menembakkan seberkas cahaya abadi dan cahaya iblis yang membentuk sepasang gunting Suan Buang. Kekuatan dahsyat Yin dan yang bagaikan gunting tajam yang akan membelah tubuh Kaisar Ketenangan menjadi dua. Roh Primordial Kedua menurut tubuh. Namun, kekuatan serangan dari monster Iblis Abadi ini sangat mengejutkan. Itu tidak sebanding dengan kekuatan suci biasa. Suara mendesing. Kaisar Ketenangan sedikit pusing setelah diserang oleh Roh Primordial Kedua. Dia tidak siap dan hendak melarikan diri ketika lengan kanannya dipotong dari sikunya oleh gunting Iblis Abadi Yin Yang. Kembaran Kaisar Tranquility mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan terbang menjauh. Suara mendesing. Sufang segera menggunakan Wings of Fire Cloud dan Fire Cloud Steps. Dia meraih lengan kanan Kaisar Tranquility dan memasukkannya ke dalam kuali setelah menyegelnya. Wajahnya penuh ekstasi. Kembaran Kaisar Tranquility yang sangat sombong itu dipotong salah satu lengannya dan melarikan diri dengan panik. Prestasi gemilang seperti itu sudah cukup membuat Sufang merasa bangga. Sufang tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak menggunakan banyak keterampilan sihir dan tidak menggunakan kartu terakhirnya, Arsip Guntur Suan Ming. Jika beritanya tersebar pasti akan menimbulkan sensasi. Namun, Sufang tidak dapat menikmati pujian tersebut. Itu pasti akan jatuh pada suku iblis. Lengan klon Kaisar Tyran adalah harta karun. Tidak hanya mengandung esensi dalam jumlah yang mengejutkan, tetapi juga mengandung Ki Kaisar dalam jumlah yang melimpah. Jika digunakan untuk mengembangkan teknik melonjak surga Kaisar Tyran, itu pasti akan menyebabkan fisik Kaisar mengalami transformasi lain. Dibandingkan dengan tangan iblis yang didapat Sufang di makam abadi asal kematian, lengan klon tuan ini jelas tidak sebaik itu. Namun, terlalu sulit untuk melahap tangan iblis itu. Sufang hanya menyerap sedikit sejauh ini. Adapun lengan ini, Sufang dapat menyempurnakannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan keuntungan sebesar itu, kehilangan vitalitas hidup itu sepadan. Kaisar ketenangan pasti sudah gila kali ini. Ayo pergi. Sufang buru-buru memasukkan monster dan gorilla raksasa itu ke dunia Zenlong. Kemudian dia memanggil Wuling Goblin dan memasuki ruang internal Wuling Goblin. Lalu dia segera keluar dari gua. Kali ini, Sufang menjadi sangat berhati-hati. Dia mendukung Wuling Goblin dengan kekuatan ilahi bumi dan teknik pemendekan kehidupan dari misteri ilahi untuk menutupi seluruh kekuatan vital Wuling Goblin. Gemuruh. Sebelum Wuling Goblin keluar dari gua, bumi dan gunung berguncang. Setengah dari puncak Proud Sky Peak direbut oleh Tranquility Emperor dan diangkat ke udara. Suku Iblis, kamu dan aku tidak bisa berdamai. 1310. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok bergegas menuju Proud Sky Peak. Hanya dalam lima tarikan nafas, Proud Sky Peak dikelilingi oleh banyak penggarap dari Istana Kaisar Ning. Yan Senshin juga bergegas menghampiri ahli Huoyan Shinri Kyo. Melihat doppelganger Kaisar Ning yang terluka, para penguasa Istana Kaisar Ning dan Huoyan Shinri Kyo semuanya terkejut. Bahkan kembaran Kaisar Tranquility pun terluka parah. Salah satu tangannya terpotong. Bagaimana ahli suku Iblis yang menyelinap ke Istana Bintang bisa sekuat itu? Apa motif mereka melakukan ini? Tampaknya tidak masuk akal. Yan Sian kaget dan bingung, tapi dia juga merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia bersuka cita atas kemalangan mereka. Proud Sky Peak sepenuhnya dikelilingi dari udara hingga tanah. Bahkan setitik debu pun tidak bisa melayang, apalagi seekor lalat. Cari tahu kultifator jahat itu. Saya akan mengulitinya hidup-hidup. Kaisar Ketenangan meraung keras, mengguncang langit. Kemudian, dia melepaskan mantra melonjak langit milik Kaisar Tirani dan menghancurkan bagian dari puncak langit bangga yang telah dia raih ke udara. Cloning Kaisar Tiran memainkan peran penting dalam membantu Kaisar Ketenangan menerobos kemacetan. Sekarang dia telah kehilangan lengannya dan semua pembangkit tenaga listrik Istana Bintang yang sebenarnya telah diselamatkan, kesulitan untuk mengintegrasikan Istana Bintang akan menjadi dua kali lipat. Bagaimana mungkin Kaisar Ketenangan, yang telah mendominasi alam abadi selama jutaan tahun, tidak marah ketika ia menderita kerugian sebesar itu? Satu bulan. Tiga bulan. Setengah tahun. Pencarian pembudidaya iblis berlanjut selama tiga tahun, dan seluruh Proud Sky Peak hampir rata dengan tanah. Pada akhirnya. Tentu saja, dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan. Sejak Kaisar Tranquility mengamuk, Sufang telah memasuki alam Zenlong. Dia telah berubah menjadi setitik debu di alam Zenlong dan bersembunyi di antara bebatuan. Bahkan jika Proud Sky Peak hancur berkeping-keping, mustahil menemukannya. Meskipun Kaisar Abadi memiliki kemampuan penginderaan yang kuat, mereka tidak dapat merasakan keberadaan benda dao spasial. Oleh karena itu, Kaisar Ketenangan hanya bisa menyalahkan suku iblis dan alam abadi hukum surgawi. Seluruh istana Kaisar Ketenangan telah mulai membuat rencana untuk membalas dendam pada suku iblis dan alam abadi hukum surgawi. Apa yang terjadi di istana bintang menyebar dengan cepat dan mengejutkan dunia abadi ke segala arah. Semua kekuatan besar segera meningkatkan pertahanan mereka melawan klan iblis. Gunung iblis dan sembilan sekte iblis mimpi buruk juga mengumumkan bahwa mereka akan menutup sekte mereka. Jelas sekali, mereka khawatir tentang balas dendam istana Kaisar Ning. Situasi di domain abadi menjadi semakin tegang dan rumit. Alam naga sejati Saat istana bintang berada dalam kekacauan di luar, dunia panjang sejati sedang berjalan lancar. Pada saat ini, wilayah tengah dunia naga sejati telah mengalami perubahan drastis. Enam dojo telah selesai dibangun. Istana dan gua telah didirikan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan dojo dari faksi utama, mereka berkembang pesat. Dengan tambahan keluarga Huangfu dan Master Luan, dojo alkimia dan dojo pemurnian harta karun, juga mulai digunakan. Kumpulan demi kumpulan ramuan, terutama ramuan langit abadi yin yang dimurnikan dan dipasok ke para pembudidaya di bawah Sufang dan goblin besar. Namun, itu tidak cukup. Masih ada kekurangan ramuan langit abadi yin yang terbaik, yang bahkan tidak dapat memuaskan para penggarap di atas alam abadi. Alasan utamanya adalah kurangnya bahan untuk memurnikan ramuan. Bahan-bahan yang dijarah Sufang dari dojo alkimia istana bintang telah habis. Pada akhirnya, dia harus mengirim orang ke berbagai wilayah di dunia panjang sejati untuk mengumpulkannya. Senjata ajaib yang disempurnakan oleh dojo pemurnian harta karun masih disimpan di sana untuk sementara. Bawahan Sufang tidak kekurangan senjata tau. Senjata tau yang disempurnakan oleh dojo pemurnian harta karun sudah lebih dari cukup untuk digunakan. Di masa depan, senjata ajaib yang disempurnakan oleh dojo pemurnian harta karun akan dijual oleh Wang Yuzhen di domain abadi dengan imbalan sumber daya budidaya. Ketika jumlah ahli di bawah Sufang bertambah, dia tidak punya pilihan selain memperkenalkan serangkaian undang-undang dan aturan rincin. Sufang menyerahkan ini kepada Suan Yintian. Yang lain, seperti kaisar bulu hijau, dewa salju yang melayang, dan Yue Lingtian, membantunya. Status Suan Yintian ada di sana. Dia murah hati dan adil dalam tindakannya. Para ahli di bawah Sufang dan Big Goblin yang datang dari seluruh dunia semuanya patuh padanya. Setelah lebih dari 20 tahun berintegrasi, mereka mulai memiliki kekuatan yang besar. Adapun kekuatan keseluruhan, bawahan Sufang hampir semuanya adalah elit dari delapan kekuatan. Meski jumlahnya tidak banyak, kekuatan tempur mereka pasti sebanding dengan sepuluh. Selain berbagai sumber daya budidaya, peningkatan kekuatan mereka secara keseluruhan telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan lain. Di dojo utama tempat tinggal Sufang. Di sebuah lembah, lapisan pesona diciptakan untuk melindunginya. Di dalam lembah, ada genangan darah besar yang panjangnya hampir tiga ribu kaki. Itu membentuk pusaran air yang terus berputar dan bergulir. Di tengah pusaran air, sosok berdarah yang persis seperti Sufang duduk bersilah. Itu dalam kondisi budidaya. Saat ini, Sufang tidak lagi memasuki dunia transformasi wadah untuk berkultivasi. Alam naga sejati awalnya adalah dunia harta karun Dharma miliknya. Sebagai penguasa alam naga sejati, dia adalah langit di alam naga sejati. Kehendaknya adalah dao surgawi, tidak ada yang bisa mengancamnya. Lembah ini secara khusus digunakan olehnya untuk mengolah laut darah mata air kuning. Arai di sekitarnya bukan untuk melindunginya, atau untuk menyembunyikan rahasia apapun. Itu untuk mencegah perisuan Xin dan bawahannya melihatnya dan menakuti mereka. Terutama perisuan Xin. Bayangkan saja, jika dia melihat Sufang berubah menjadi monster seperti itu, ketika mereka berkultivasi ganda dalam yin dan yang di masa depan. Bukankah itu sedikit? Apa? Roh Primordial Kedua, Ayo! Sebuah pikiran muncul dari mata sosok berdarah di dasar pusaran darah. Suara mendesing. Seorang pria berjubah hitam muncul di atas pusaran darah. Itu adalah monster iblis abadi yang dirasuki oleh Roh Primordial Kedua. Selama bertahun-tahun, Sufang telah membantu monster iblis abadi memulihkan tubuh fisiknya dengan berbagai ramuan, benda spiritual, serta esensi darah Sufang sendiri dan kekuatan yin dan yang. Hasilnya, monster Immortal Demon perlahan pulih. Kecocokan antara Roh Primordial Kedua dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang baru. Wajah monster Immortal Demon sedikit demi sedikit berubah. Samar-samar mirip dengan Sufang, tetapi temperamennya menjadi semakin dingin. Berbeda dengan Sufang dah. Ini bukan hanya karena Roh Primordial Kedua telah bergabung dengan iblis malam, tetapi juga karena Roh Primordial Kedua telah menyerap yin-ki dingin di alam suci asal dan mengubahnya menjadi ki jahat antara langit dan bumi untuk diolah. Itu sebabnya sangat berbeda dengan tubuh aslinya. Sufang yang berlumuran darah berkata, Aku berencana untuk melahap tangan iblis dari dunia bawah tanah kuno yang mulia iblis dan lengan avatar tirani kaisar tenang pada saat yang bersamaan. Kau bisa berkultivasi bersamaku. Cahaya dingin melintas di mata monster immortal demon. Bagus sekali, saat kultivasi Anda meningkat, kekuatan Roh Primordial saya juga akan diperkuat. Selain itu, saya perlu melahap Roh Primordial dan kekuatan hidup untuk berkultivasi. Jika tubuh iblis abadi ini ingin pulih, ia juga perlu melahap esensi kehidupan murni dari iblis abadi. Dengan cara ini, saya dapat mengerahkan kekuatan tubuh fisik saya dengan lebih baik daripada hanya kekuatan jiwa primordial saya. Itulah yang kupikirkan. Sambil berpikir, tangan iblis dari Demon Sovereign Ancient Neterward dan lengan avatar Tyrant Emperor yang tenang muncul dari formasi engah. Tangan dan lengan iblis itu jatuh ke dalam air darah dan segera tenggelam olehnya. Air darah mendesis dengan nyala api kehidupan yang menakjubkan, serta ki iblis murni dan ki abadi. Jauh lebih mudah bagi lengan avatar tirani kaisar tenang untuk ditelan oleh air darah. Segera, kulitnya terkelupas selapis demi selapis, memperlihatkan dagingnya. Kemudian, dagingnya meleleh menjadi air darah dan dimakan dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun tangan iblis yang dibawanya setelah terkorosi oleh air darah bahkan lebih kuat daripada lengan avatar tirani. Hal ini karena alam yang mulia iblis dunia bawah tanah kuno satu tingkat lebih tinggi daripada alam kaisar tenang. Selain itu, tubuh fisik klan iblis sangat kuat dan vitalitas mereka sangat kuat. Karena tubuh fisik Sufang telah mencapai alam sempurna, serta kemampuan tubuh nyata transformasi darah, tubuh nyata trate hitam, tubuh nyata hukuman guntur, dan kekuatan yin dan yang, mereka telah bergabung dengan Laut Darah Neterward. Oleh karena itu, Laut Darah Neterward memiliki segala macam kemampuan Sufang. Metode budidaya unik kaisar Neterward telah berevolusi ke tingkat yang sangat berbeda. Jika kaisar Neterward hidup kembali dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan takjub. Air darah melonjak, dan nyala api kehidupan menyala dan menderu. Laut Darah Neterward memiliki kemampuan melahap yang luar biasa. Setelah melahap esensi kehidupan dari tangan iblis dan lengan avatar tirani, kekuatan fisik Sufang jelas meningkat. Ki asli miliknya terus meningkat. Dia sudah stabil pada keadaan normal realm of realm immortal dan bergegas menuju puncak realm of realm immortal. Sementara Laut Darah Neterward sedang meningkatkan kekuatan hidup dan ki aslinya, Sufang di tengah pusaran air darah juga meningkatkan ki aslinya. Terlebih lagi, ia melahap esensi kehidupan kaisar abadi dan kaisar abadi Yue. Bisa dibayangkan betapa cepatnya kultifasi Sufang. Pada saat yang sama, Sufang juga mencoba menerobos yang meridian ke-29 dalam roda Daoyin dan Yang. Itu tidak jauh dari kelahiran yang meridian baru. Avatar tiran kaisar ketenangan telah mengembangkan teknik melonjak surga kaisar tiran hingga ekstrim. Ki kaisar di lengan ini sangat murni. Sufang mengaktifkan teknik melonjak surga kaisar tiran untuk mengolah ramuan emas asal dan segel kaisar di meridian dan tubuh fisiknya. Segel kaisar menyatu dengan roh ki dharma ungu. Tidak hanya itu meningkatkan jalan kaisar Sufang dengan cepat, tetapi juga meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan harta sihir ke tingkat yang baru. Kemudian, ia bergabung dengan dunia Zenlong, Arsip Guntur Suanming, Pedang Samsara Neterward, dan instrumen tau lainnya, sehingga kekuatan harta sihir meningkat sedikit demi sedikit. Lengan avatar tiran kaisar ketenangan dan tangan iblis dari Yang Mulia Iblis Ming Kuno telah membawa perubahan luar biasa pada Sufang. Jika ia melahap seluruh tiran avatar, transformasi mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Tubuh monster itu pulih sedikit demi sedikit, dan roh primordial kedua juga semakin kuat. Sekitar lima tahun kemudian, engah. Dalam keadaan terus-menerus melahap tangan iblis dan lengan avatar tiran kaisar ketenangan, Sufang, yang berada di tengah lautan darah Neterward, tiba-tiba meledak. Istana Langit dan Bumi Dao membakar Yang Kim Murni. Semua Yang Kim Murni menyerang Meridian ke-29, sehingga seluruh Istana Langit dan Bumi Dao dipenuhi dengan Yang Kim Murni yang menakjubkan. Yang Meridian ke-29 akan segera lahir. Segala jenis ramuan dan sumber daya dilemparkan ke dalam darah. Selain tangan dan lengan iblis yang belum sepenuhnya dilahap, Life Key yang tersulut setelah terkorosi berubah menjadi lautan api yang mendidih. Ledakan, 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 nyala api Yang Ki menyapu dari Yang Meridian pertama hingga Yang Meridian ke-29. Itu meluas seolah-olah akan meledak. Seluruh Roda Dao bergetar. Akhirnya, Yang Ki yang mengejutkan meledak dari Meridian. Suan Guang. Yang Meridian ke-29 berubah menjadi warna seperti batu giyok dalam sekejap. Yang Ki dengan gila-gilaan bergegas ke Meridian. Yang Meridian baru berhasil lahir. Pada saat yang sama, Yang Meridian ke-29 mendekati Roda Dao Yin dan Yang. Itu terhubung dengan Yang Meridian ke-28 dan menjadi bagian dari pinggiran Roda Dao Yin dan Yang yang menjadikan Roda Dao lebih besar dan lebih mendalam. Karena banyak Yang Ki yang dikonsumsi, Su Fang merasa banyak Yang Ki yang hilang dalam Roda Dao Yin dan Yang. Dia masih perlu melahap banyak Yang Ki untuk mengolah dan menjadi lebih berlimpah. Tentu saja, manfaat yang diberikan kepada Su Fang juga luar biasa. Tidak hanya Yang Ki di tubuhnya meningkat lagi, tetapi api abadi sembilan matahari yang dibentuk oleh awan api ilusi juga berubah baik kuantitas maupun kualitasnya. Di saat yang sama, kecepatan kultivasinya juga meningkat, terutama sembilan perubahan sembilan matahari. Kaisar Ketenangan tidak akan pernah membayangkan bahwa lengan Avatar Tiraninya dapat memberiku begitu banyak manfaat. Suatu hari nanti, aku akan melahap seluruh Avatar Tiran dan tubuh Kaisar Ketenangan. Sudah waktunya meninggalkan konstelasi sembilan langit. Lalu aku akan memenuhi sumpah darah dan membunuh Yan Sen Shin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!